Gemuruh. Bunyi gedebuk terdengar, di tengah raungan marah tetua klan Zan, senyuman dingin Wang Chen, dan tangisan menyedihkan Zan Gang, pedang itu masih mendarat. Auranya tak tertandingi dan sulit untuk dipertahankan. Darah segar menyembur ke udara, dan Zan Gang terlempar lagi. Diseret ke tanah, dia dikirim terbang puluhan meter jauhnya. Zan Gang tidak tega kalah dalam pertaruhan ini. Senjata kehidupan ilahi miliknya telah hancur total dalam serangan ini. Hidupnya tergantung pada seutas benang dalam serangan ini. Jika bukan karena keberuntungannya, jika bukan karena Wang Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia pasti sudah mati. Namun, meski begitu, Zan Gang lebih banyak bernapas masuk daripada keluar. Dia berada di ambang kematian, dan sepertinya dia akan mati. Berbaring di tanah, tubuhnya kesakitan dan kepalanya berputar, wajah Zan Gang penuh ketakutan dan ketakutan. Ternyata kematian bisa begitu dekat dengannya. Kegagalan, dia sebenarnya gagal dalam tantangannya melawan Wang Chen. Bagaimana ini mungkin? Dia tidak bisa menerima ini. Dia ingin menggunakan pertempuran ini untuk membunuh Wang Chen, tetapi siapa yang tahu bahwa pada akhirnya, itu akan menjadi pertunjukan bagi Wang Chen untuk membunuhnya. Bagaimana kekuatan bajingan ini meningkat ke tingkat yang menakutkan? Zan Gang tidak dapat mempercayainya. Melihat aura pembunuh Wang Chen, hati Zan Gang bergetar ketakutan. Pang, kamu mendekati kematian. Di platform tontonan, melihat Wang Chen masih berani bergerak meskipun dia mengaum, tetua klan Zan benar-benar meledak. Auranya melonjak, dan aura Marsial Sage yang tak tertandingi menyapu dunia. Mencari kematian, sekarang, yang sekarat adalah dia. Mendengar tetua klan Zan masih berani mengancamnya, Wang Chen mendengus dingin. Saat berikutnya, senjata energi di tangannya menyala, dan dia menerkam ke arah Zan Gang sekali lagi. Bunuh, serangan terakhir. Kali ini, bagaimana Zan Gang bisa menolak? Balas dendamnya terhadap klan Zan akhirnya dimulai. Wang Chen akan menggunakan darah klan Zan untuk membaptis jiwa leluhur keluarga Wang. Dia akan menggunakan nyawa Zan Gang untuk membuka awal balas dendamnya. Dia ada di sini untuk membalas kebencian ratusan nyawa keluarga Wang. Nak, mati. Wang Chen menerkam ke depan sekali lagi, bersiap untuk membunuh Zan Gang. Mata tetua klan Zan membelalak saat dia meraung keras. Saat berikutnya, sebuah telapak tangan menamparkan Wang Chen dari udara. Tiba-tiba, sebuah cetakan tangan raksasa muncul dan melesat ke arah Wang Chen. Dalam sekejap, tetua keluarga Zan hendak menyerang Wang Chen. Asteris Hua, asteris. Melihat adegan ini, semua yang hadir menjadi gempar. Orang tua dari keluarga Zan benar-benar bergerak saat ini. Dia sebenarnya ingin membunuh Wang Chen untuk membantu Zan Gang. Untuk sesaat, suasana menjadi gempar. Tentu saja, ada lebih banyak orang yang memandangnya dengan jijik setelah seruan mereka. Ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan Zan Gang lah yang menyarankannya. Sekarang, keluarga Zan sebenarnya akan ikut campur. Mereka sangat tidak tahu malu. Sudah berakhir, Yan Chen benar-benar selesai kali ini. Untuk sementara waktu, banyak orang menghela nafas dengan emosi. Sekarang setelah tetua keluarga Zan mulai bergerak, apakah Yan Chen masih bisa mendapatkan sesuatu? Ini adalah seniman bela diri suci, seorang seniman kuat yang tidak bisa dibandingkan dengan Wan Teng. Bukankah hanya dalam hitungan detik dia bisa membunuh Yan Chen? Hati semua orang berdebar-debar. Angin dari telapak tangan bersiul dan gelombang udara yang dahsyat menyapu Wang Chen. Hal ini menyebabkan Wang Chen, yang menerkam ke arah Zan Gang, terdiam. Jejak kemarahan muncul di matanya. Keluarga Zan sebenarnya akan ikut campur. Huh. Pada saat yang sama, di sisi lain tribun penonton, terdengar dengusan pelan. Zan Xiao, enyahlah. Melihat telapak tangan tetua keluarga Zan menyerang ke arah Wang Chen dan hendak menerkam Wang Chen, bagaimana mungkin Paman Fu, yang berada di samping Yosin Yan, mengabaikannya. Segera, dia mendengus dingin. Sosoknya bersinar dan dia muncul di depan angin palem. Dia mengulurkan tangan dan meraih. Gemuruh. Di tengah keributan, serangan telapak tangan Zan Xiao berhasil dihancurkan oleh Paman Fu. Bocah, bunuh dia, serahkan ini padaku. Ekspresi Paman Fu dingin ketika dia berbicara kepada Wang Chen. Tindakan keluarga Zan benar-benar membuat marah Paman Fu. Fu Lu, apakah kamu akan menghentikanku? Melihat Paman Fu memblokir serangannya dan menghalangi jalannya, Zan Xiao berteriak dengan ekspresi muram. Saat ini, dia sangat marah. Keluarga Ryu, itu keluarga Ryu lagi. Keluarga Ryu terkutuk ini. Beraninya mereka membantu Wang Chen. Bagaimana Zan Xiao bisa menoleransi hal ini? Oleh karena itu, dia sangat marah saat ini. Zan Xiao, keluarga Bai sedang memimpin pertandingan kematian. Apa yang kamu coba lakukan? Kembalilah sekarang. Jika tidak, jangan salahkan keluarga Bai karena tidak berperasaan. Pada saat yang sama, seorang ketua keluarga Bai muncul di samping Paman Fu dalam sekejap. Dia mendengus dingin sambil melihat ke arah Zan Xiao yang jahat. Karena keluarga Bai memimpin pertandingan kematian, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Bagaimana mungkin keluarga Bai tidak mengetahui hal ini dalam pertarungan hidup dan mati? Terlebih lagi, pertandingan kematian diusulkan oleh keluarga Zan. Sekarang, mereka ingin melanggar peraturan. Mustahil, apakah keluarga Zan benar-benar mengira keluarga Bai hanyalah hiasan? Oleh karena itu, pada saat ini, tetua keluarga Bai memandang Zan Xiao dengan dingin. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen di sini, bagaimana keluarga Bai bisa menjaga martabat mereka? Reputasi keluarga Bai akan mencapai titik terendah. Selain itu, kekuatan dan bakat yang ditunjukkan Wang Chen telah memberikan beberapa ide kepada keluarga Bai. Seorang jenius dari Institut Macan Putih. Ini setara dengan menjadi anggota keluarga Bai. Bagaimana seorang anggota keluarga Bai bisa diintimidasi oleh orang lain di keluarga Bai? Lelucon yang luar biasa. Bahkan jika Paman Fu tidak bergerak, keluarga Bai akan tetap melakukannya. Bakat Wang Chen telah membuat keluarga Bai ingin mengikatnya. Lagipula, orang jenius seperti itu adalah seseorang yang semua orang ingin ikat. Sepuluh atau dua puluh tahun kemudian, orang seperti itu pasti akan sangat membantu keluarga Bai. Bai San, kamu kemunculan tetua keluarga Bai menyebabkan ekspresi Zan Xiao menjadi semakin jelek. Dia mendengus dingin. Bai San, selamatkan Zan Gang. Keluarga Zan berhutang budi pada keluarga Bai. Adapun sampah itu, kompensasi apapun yang dia inginkan, selamatkan saja nyawa Zan Gang. Menghadapi tekanan dari Paman Fu dan Bai San, ekspresi Zan Xiao menjadi jelek. Kedua orang ini tidak lebih lemah darinya. Terutama Paman Fu yang jauh lebih kuat darinya. Dengan dua orang ini menghalanginya, tidak ada harapan baginya untuk menyelamatkan Zan Gang atau bahkan membunuh Wang Chen. Dalam keadaan seperti itu, Zan Xiao hanya bisa menyerah dan bernegosiasi. Nak, lepaskan Zan Gang. Sebutkan syaratmu. Di saat yang sama, Zan Xiao meneriaki Wang Chen. Selama Wang Chen setuju, semuanya bisa dinegosiasikan. Meski Zan Gang telah dikalahkan, kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia mendapat kehormatan menjadi generasi muda nomor satu di keluarga San. Jika dia tersesat, itu tidak akan bisa diubah lagi bagi keluarga San. Kompensasi. Huff. Aku ingin nyawanya. Mendengar perkataan Zan Xiao, Wang Chen tertawa dingin. Sosoknya bersinar dan dia menyerang Zan Gang lagi. Tidak, tetua. Selamatkan aku, selamatkan aku. Saat Wang Chen menyerbu, Zan Gang tidak bisa menolak sama sekali. Pupil matanya mengerut dan dia dengan cepat memohon belas kasihan dengan ekspresi ngeri. Menghadapi niat membunuh Wang Chen, Zan Gang benar-benar pingsan. Nak, jangan berani-berani. Zan Xiao meraung saat melihat tindakan Wang Chen. Mati. Namun, satu-satunya tanggapan terhadap Zan Xiao adalah dengusan dingin dari Wang Chen. Setelah mendengus dingin, senjata energi Wang Chen telah melesat melintasi langit dengan cahaya merah yang menyilaukan. Di depan mata Zan Gang yang ketakutan, di depan mata geram Zan Xiao, senjata energi melesat melintasi langit dengan cahaya merah yang menyilaukan. Suara mendesing. Suara tembus yang tumpul terdengar, membawa serta seberkas darah yang melesat ke langit. Ceritan dan teriakan kaget Zan Gang tiba-tiba berhenti. Wuss. Angin sepoi-sepoi bertiup membawa sedikit kesejukan. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi. Keheningan yang mematikan. Arena seni bela diri yang besar itu begitu sunyi sehingga hanya suara nafas yang terdengar. Teguk, teguk, teguk. Zan Gang menelan ludahnya dengan susah payah, matanya hampir keluar dari rongganya. Dengan ekspresi tidak percaya, dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuhnya sendiri. Luka besar itu berlumuran darah segar. Kesadarannya kabur dan tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin. Zan Gang terbaring di tanah tanpa daya. Pada akhirnya, dia menatap Wang Chen dan berkata, dia, sebenarnya, sungguh, sungguh, bunuh diri. Saat ini, Zan Gang masih tidak percaya bahwa Wang Chen benar-benar berani membunuhnya. Di bawah prestise keluarga Zan, dia akan membunuhnya. Anda. Menggunakan sisa kekuatannya, Zan Gang membuka mulutnya sedikit dan berteriak dengan enggan. Suaranya sangat lembut dan lemah, sangat lemah hingga sulit didengar dengan jelas. Saat ini, kehidupan Zan Gang telah berakhir. Mendengar suara Zan Gang dan melihat penampilan Zan Gang, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin. Dia perlahan berjongkok di samping Zan Gang dan berkata, turun dan temani Zan Yu dengan baik. Keluarga Zanmu akan bertambah di masa depan. Kata-kata Wang Chen bisa dikatakan sangat dingin. Hanya Zan Gang yang bisa mendengarnya. Kamu, Yu kecil, dia. Kata-kata Wang Chen membuat Zan Gang, yang sudah kehilangan kesadaran, melebarkan matanya seolah-olah dia sudah sadar kembali. Melihat Wang Chen, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Benar sekali, saat ini, dia tahu bahwa kematian Zan Yu juga disebabkan oleh Wang Chen. Dia tidak mengira itu adalah dia. Dia benar-benar tidak mengira itu adalah dia. Dia benar-benar membunuh Zan Yu. Bagaimana ini mungkin? Zan Yu dibunuh olehnya dalam satu gerakan. Jika itu masalahnya, maka kekuatannya saat itu. Terkejut, wajah Zan Gang penuh rasa tidak percaya. Matanya membelalak, tapi tidak ada reaksi apapun lagi. Mati. Saat ini, Zan Gang akhirnya mengakhiri hidupnya dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Karena tantangan yang salah, ia kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Melihat nafas Zan Gang terhenti dan nyawanya memudar, Wang Chen berdiri dengan dingin. Ah. Dan saat ini, Zan Xiao yang dihadang oleh Paman Fu dan Bai San melihat kematian Zan Gang, namun dia juga menjadi gila. Dia meraung keras, dia meraung keras. Yan Chen, aku akan membunuhmu, membunuhmu. Aku akan membuatmu berharap kamu mati. Ah. Seribu tiga. Kematian Zan Gang membuat Zan Xiao benar-benar marah. Wang Chen ini sebenarnya berani untuk tidak memberikan wajahnya, dia tidak memberikan wajah keluarga San. Dia harus membunuhnya untuk menghilangkan amarah di hati Zan Xiao. Menghadapi auman Zan Xiao, Wang Chen memandang dengan dingin dan tidak peduli. Meskipun Zan Xiao ingin bergegas maju dan membunuh Wang Chen, bagaimana mungkin Paman Fu dan Bai San di depannya membiarkan dia melakukan hal seperti itu. Di bawah pengawasan kedua orang itu, Zan Xiao sangat marah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Saat ini, dia sangat marah hingga dia ingin menjadi gila. Apalagi saat melihat Wang Chen berdiri diam di samping Zan Gang, tatapan arogan itu, Zan Xiao ingin muntah darah. Wow. Setelah jeda singkat, semua orang di tribun penonton menjadi gempar. Pada saat ini, semua orang mendidih karena kegembiraan. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat. Yan Chen benar-benar membunuh Zan Gang. Dia berhasil, dia memenangkan pertarungan hidup dan mati. Sangat mudah. Saya berani menjamin jika ada waktu lain, Zan Gang akan tetap mati. Meski kekuatan keduanya hampir sama, ada perbedaan besar dalam kekuatan tempur. Ya, aku tidak menyangka Yan Chen menjadi begitu kuat. Keajaiban, ini benar-benar keajaiban. Yan Chen, dia telah memasuki peringkat talenta muda 9 prefektur. Zan Gang Yuan Suan berada di peringkat ke-10, dan sekarang Yan Chen menggantikannya. Yan Chen bahkan lebih kuat dan memiliki kemungkinan masuk 5 besar, atau bahkan 3 besar. Bukankah begitu? Saat itu, Zan Gang benar-benar merupakan leluhur agung peringkat 4, dan sekarang Zan Gang memiliki kekuatan tempur dari leluhur agung peringkat 8. Kekuatan ini cukup baginya untuk masuk 5 besar. Dan sekarang Yan Chen membunuhnya, lalu. Di tribun penonton, penonton gempar dan suaranya memekatkan telinga. Tapi, dia mungkin juga kurang beruntung. Bukankah begitu? Keluarga Zan tidak akan melepaskannya setelah membunuh Zan Gang. Meskipun ini adalah pertarungan hidup dan mati, keluarga Zan pasti akan membalas dendam. Saya harap keluarga Ryu dan keluarga Bai bisa melindunginya. Setelah tenang, banyak orang mulai mengkhawatirkan Wang Chen. Bagaimanapun, Wang Chen telah membunuh Zan Gang. Zan Gang jelas merupakan anggota inti keluarga Zan, harapan masa depan keluarga Zan. Apakah keluarga Zan rela dibunuh begitu saja? Keluarga Zan tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Lihat saja ekspresi dan penampilan Zan Xiao saat ini. Jika bukan karena Paman Fu dan Bai San yang menghalangi di sana, Zan Xiao mungkin sudah membunuh Wang Chen. Oleh karena itu, banyak orang mulai mengkhawatirkan Wang Chen. Wang Chen tidak peduli sama sekali. Mendengar keributan yang datang dari sekitar, Wang Chen mengungkapkan sedikit senyuman. Sudah berapa lama, sudah berapa lama sejak mereka mendengar keributan seperti itu? Saat itu, di perbatasan utara, dia disebut sampah. Namun, dia meningkat selangkah demi selangkah dan melakukan banyak hal yang menyebabkan keributan. Bukankah saat itu jarang terdengar keributan seperti itu? Namun pada akhirnya, semua suara ini dihancurkan olehnya. Sekarang, sama saja. Keluarga Zan, dia tidak peduli. Dia harus menghadapi keluarga Zan cepat atau lambat. Sekarang, ini sedikit lebih awal dari yang direncanakan. Hanya sedikit. Jadi, Wang Chen berbalik dan berjalan ke belakang sambil tersenyum, menuju tempat Yosin Yan dan yang lainnya berada. Kakak Yan Chen, kamu luar biasa. Melihat Wang Chen berjalan mendekat, Steri Knight bersorak dan menerkam ke arah Wang Chen. Di belakangnya, bibir Liu Xin Yan membentuk senyuman memesona yang dapat menyebabkan kehancuran sebuah kota. Saat ini, senyuman ini hanya mekar untuk Wang Chen. Hanya untuk dilihat oleh Wang Chen saja. Wang Yan juga sangat bersemangat saat ini. Dia bahkan tersipu karena kegembiraan. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sebagai leluhur agung peringkat 6 telah mengejutkan Wang Yan. Dia sudah mengejar kekuatan Wang Yan. Saat itu, Wang Yan sudah dipenuhi dengan emosi. Dan sekarang, kekuatan tempur yang ditampilkan Wang Chen sebenarnya tidak kalah dengan leluhur agung peringkat 8. Ini jauh melampaui pencapaian Wang Yan, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat. Dia melihat harapan bagi kemakmuran keluarga Wang dalam diri Wang Chen. Saat ini, Wang Yan sedikit gemetar. Ayah, kakek, apakah kamu melihat ini? Ini Chen kecil, dia sudah dewasa. Menatap ke langit, Wang Yan meraum di dalam hatinya. Suara yang telah tertahan selama bertahun-tahun, pada saat ini, akhirnya menemukan celah untuk melampiaskannya. Anak ini sangat kuat. Selain Wang Yan, Dongfang Niuhau juga memandang Wang Chen dengan ekspresi aneh dan menghela nafas secara emosional. Hei hei, kamu mungkin bukan lawannya sekarang. Patriark bulu abadi tersenyum dan meratap. Beberapa tahun yang lalu, di sekte api mengamuk, dia melihat Wang Chen. Saat itu, Wang Chen hanyalah seorang artis bela diri kekaisaran. Sekarang, dalam waktu singkat 2 hingga 3 tahun, Wang Chen telah tumbuh sedemikian tinggi, menyebabkan Immortal Feder Patriark dipenuhi dengan emosi dan tidak bisa menahan nafas. Masa depannya tidak terbatas. Saya tidak punya cara untuk mengalahkannya sekarang. Di masa depan, hal itu akan menjadi lebih mustahil. Di masa depan, ini akan menjadi dunianya. Dongfang Niuhau tidak pelit dengan pujiannya. Kamu menganggap dia tinggi? Tanya Patriark bulu abadi sambil tersenyum. Saya selalu menganggapnya tinggi. Sejak pertama kali saya melihat anak ini, ketekunannya telah menentukan prestasinya. Bakatnya hanyalah pelengkap. Tanpa bakat ini, prestasinya saat ini tidak akan rendah. Dulu, saat orang bilang dia sampah, aku hanya tertawa dingin. Sampah. Jika dia sampah, siapakah orang-orang itu? Saya awalnya ingin menjadikan anak ini sebagai murid saya. Tapi anak itu, Wang Yan, berkata bahwa saya tidak memenuhi syarat. Sekarang, sepertinya saya benar-benar tidak memenuhi syarat. Mata Dongfang Niuhau berkedip-kedip, seolah teringat pertama kali dia bertemu Wang Chen enam tahun lalu, penampilan Wang Chen. Enam tahun telah berlalu, dan sekarang, pemuda di masa lalu telah tumbuh sedemikian tinggi, menyebabkan hati Dongfang Niuhau bergejolak. Itu bukan kecemburuan, bukan iri hati, tapi kepuasan. Saat ini, semangat kepahlawanan Dongfang Niuhau tak tertandingi. Iya, baginya, bakat hanyalah pelengkap. Patriark bulu abadi tidak keberatan dengan kata-kata Dongfang Niuhau dan berkata sambil tersenyum. Secercah cahaya melintas di matanya. Tanpa diduga, enam tahun lalu, dia dianggap tinggi. Tanpa diduga, enam tahun lalu, Dongfang Niuhau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tuan Wang Chen. Siapa sangka? Mungkin, jika orang-orang di perbatasan utara mengetahui hal ini, mereka akan mengatakan itu gila. Tapi sekarang, siapa yang berani bilang itu gila? Wang Yan tidak buruk, kamu tidak dirugikan. Sangat mendominasi, Wang Yan. Begitu saudara-saudara Longhu ini tumbuh dewasa, keluarga Zan akan ketakutan. Seru Patriark bulu abadi. Keluarga Zan, haf. Mereka telah memulai jalur balas dendam. Keluarga Zan, tunggu dan gemetar saja. Dongfang Niuhau mendengus. Sudah waktunya bagimu untuk melepaskan kekuatan yang selama ini kamu tekan. Setelah bertahan bertahun-tahun, inilah waktunya untuk menunjukkan jati dirimu. Patriark bulu abadi memandang Dongfang Niuhau dan tersenyum. Saya akan. Hari ini akan segera tiba. Kekuatan saya. Hei hei, saya tidak yakin sekarang. Tapi percayalah, saya tidak akan kecewa dengan kedua bocah ini. Mereka gila, saya akan tergila-gila dengan mereka. Ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Dongfang Niuhau bergumam. Cahaya tajam muncul di matanya. Kemudian, cahaya tajam bersinar, dan matanya menjadi keruh lagi. Dongfang Niuhau sedikit melamun. Ia memenangkan. Di tengah kerumunan, Han Yuksuan memandang Wang Chen, yang perlahan berjalan menuju tempat kejadian, dengan tatapan rumit di matanya. Dia bergumam. Sebelumnya, ketika Wang Chen bertarung, dia sangat khawatir. Ketika dia melihat kekuatan yang ditunjukkan Sanggang, dia sangat khawatir. Namun, semua kekhawatiran ini pada akhirnya menjadi tidak perlu. Dia tidak pernah berpikir bahwa Wang Chen akan menjadi begitu kuat sehingga dia benar-benar bisa mengalahkan dan membunuh Sanggang. Apalagi semuanya tampak begitu mudah. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia sebenarnya telah tumbuh ke level yang kuat. Perasaan Han Yuksuan menjadi lebih rumit. Akhirnya, Han Yuksuan memandang orang tua di sampingnya dan tersenyum pahit. Dia sangat kuat. Sangat kuat. Di antara generasi muda, dia memiliki kekuatan untuk masuk lima besar. Tetua keluarga Han menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen juga meyakinkannya. Tetua, akankah keluarga San? Han Yuksuan bertanya dengan cemas. Pembalasan dendam. Tetua keluarga Han tersenyum. Mereka tidak akan berani, setidaknya tidak sekarang. Paman Fu dan Bai San jelas ingin melindunginya. Terlebih lagi, keluarga Bai pasti ingin mengikatnya dan tidak akan membiarkan keluarga San menyerangnya dengan mudah. Adapun masa depan, dia hanya bisa berharap semoga keberuntungannya lebih baik. Tetua keluarga Han tersenyum pahit. Jelas, keluarga San tidak akan menyerah untuk membalas dendam. Namun, mereka tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat. Itu sudah pasti. Elder, ayo kembali. Saya ingin kembali dan menerima persidangan di sana. Mata Han Yuksuan berkilat saat dia berkata dengan suara rendah. Sekarang, tetua keluarga Han terkejut dan tersenyum pahit. Ya sekarang, Han Yuksuan tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Karena masalahnya sudah berakhir, untuk apa dia masih duduk di sini? Baiklah, ayo pergi. Tetua keluarga Han menghela nafas dan memandang Han Yuksuan dengan ekspresi yang rumit. Lalu, dia melihat Wang Chen di kejauhan dan berbalik untuk pergi. Di belakangnya, Han Yuksuan menatap tajam ke arah Wang Chen, yang berdiri di depan Yosin Yan. Dia mengungkapkan ekspresi sedih dan berbalik untuk pergi. Saya kembali. Di depan Yosin Yan, Wang Chen tersenyum dan berkata dengan lembut. Em, aku kembali. Yosin Yan menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Ini adalah suaminya. Ini adalah Wang Chen. Pria seperti dewa perang. Yosin Yan bangga. Senyumannya hanya akan mekar untuk Wang Chen. Setahun terakhir, hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Karena Wang Chen telah membuktikan dirinya. Dia telah membuktikan kekuatannya. Di hadapan semua ahli di negeri sembilan prefektur. Bukankah ini cukup untuk dibanggakan? Mulai hari ini dan seterusnya, nama Wang Chen pasti akan mengguncang negeri sembilan prefektur dan dia akan menjadi sosok yang berpengaruh. Saudara Chen, ayo pergi. Keluarga Zhan tidak akan berani mencari masalah denganmu. Yosin Yan memegang tangan Wang Chen dan berkata dengan lembut. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia menambahkan dalam hatinya, jika mereka berani menyentuh Wang Chen, saya pasti akan membantai keluarga Zhan. Tidak peduli biayanya. Memegang tangan Yosin Yan, Wang Chen meninggalkan lapangan seni bela diri dan lapangan seni bela diri keluarga Bai di bawah tatapan rumit dari kerumunan. Melihat tampilan belakang Wang Chen saat dia pergi, semua orang yang hadir tahu. Hari ini, mereka menyaksikan kebangkitan bintang baru. Seribu empat. Haha, pertunjukannya sudah selesai. Yan Chen, menarik. Haha, menarik. Xuan Ye dari keluarga Xuan Ming, yang berada di antara kerumunan, tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat Wang Chen berjalan keluar dari arena bela diri. Yan Chen, Wang Chen. Haha, sepertinya identitasmu disembunyikan dari banyak orang. Kemudian, mata Xuan Ye berkilat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin, kita akan segera bertemu lagi, bukan. Saat dia berbicara, Xuan Ye juga berbalik dan meninggalkan tempat latihan seni bela diri. Jika Wang Chen mendengar kata-kata Xuan Ye saat ini, dia pasti akan terkejut, bukan. Benar, dia pasti akan terkejut. Karena Xuan Ye benar-benar mengetahui identitas Wang Chen dan mengetahui bahwa dia adalah Wang Chen. Ini bukanlah hasil yang diinginkan Wang Chen. Nak, lumayan. Kamu tidak mempermalukan Akademi Macan Putih kami kali ini. Saat Wang Chen keluar dari tempat latihan seni bela diri, Dekan Gong, Penatuan Ni, dan Penatua Huang, yang memimpin tim Akademi Macan Putih kali ini, memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Bahkan Penatuan Ni dan Penatua Huang, yang sangat menghargai Wang Chen, tidak menyangka bahwa Wang Chen akan dapat menikmati kemuliaan tanpa batas dalam perjalanan ini. Bakat dan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sudah jauh melebihi imajinasi dan harapan mereka. Jika bukan karena Akademi Macan Putih menderita kerugian besar, mereka bertiga pasti akan sangat bersemangat saat ini. Namun, ketika mereka memikirkan kekalahan Akademi Macan Putih, mereka bertiga segera terdiam. Kali ini, sebelas orang dari Akademi Macan Putih datang ke keluarga Bai dan memasuki dunia rahasia. Kini, hanya empat orang yang kembali. Bagaimana suasana hati mereka bisa bagus? Kali ini, kerugiannya memang terlalu besar. Baiklah Nak, kembalilah dan istirahat sebentar. Kita akan bersiap untuk kembali ke Akademi Macan Putih besok. Penatuani menghela nafas. Tidak, kakak Yan Chen tidak bisa kembali bersamamu. Siapa yang tahu bahwa ketika Penatuani selesai berbicara, Suan Ye tiba-tiba angkat bicara. Hem, Penatuani mengungkapkan sedikit keheranan ketika dia mendengar kata-kata Suan Ye. Kakak Yan Chen ingin mengikutiku ke keluarga Star Moon. Sterling Knight buru-buru menambahkan. Mendengar kata-kata Sing Ye, Penatuani dan yang lainnya akhirnya tiba-tiba menyadari ketika mereka mengingat bahwa sepertinya memang seperti ini. Keluarga Sing Yue telah mengundang Wang Chen. Memikirkan hal ini, ekspresi Penatuani menjadi lebih aneh. Wang Chen sebenarnya telah menerima undangan dari keluarga Sing Yue. Kita harus tahu bahwa klan Bintang Bulan adalah salah satu klan paling misterius dan kuat. Mereka yang bisa menerima undangan semuanya adalah pakar dan tokoh terkemuka. Dan kini, Wang Chen juga telah menerima undangan mereka. Apakah ini berarti? Penatuani dan Penatuahuang saling bertukar pandang ketika pemikiran ini muncul di benak mereka. Tidak apa-apa. Pergi ke klan Sing Yue dan kembali ke akademi. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda bisa melamar kelulusan. Penatuani tersenyum pahit. Peraturan Lembaga Macan Putih menyatakan bahwa seseorang dapat mengajukan permohonan untuk lulus setelah mencapai ranah raja tahap ke-9. Sekarang, Wang Chen telah lama melampaui persyaratan ini. Bukan tidak mungkin untuk melamar wisuda. Hal ini membuat Penatuani merasa lebih malu di dalam hatinya. Orang harus tahu bahwa Wang Chen baru masuk akademi kurang dari setengah tahun. Setengah tahun yang lalu, Wang Chen beruntung bisa masuk ke perguruan Macan Putih. Tapi sekarang, dia bisa lulus. Bagaimana ini tidak membuat orang merasa malu. Mampu melamar kelulusan dalam waktu kurang dari setengah tahun setelah masuk akademi. Jika Wang Chen melamar kelulusan dan lulus, maka dia pasti akan mencetak rekor baru di Lembaga Macan Putih. Bahkan dapat dikatakan bahwa ini adalah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak akan pernah terpecahkan di masa depan. Karena ingin menemukan orang lain yang sama mengerikannya dengan Wang Chen adalah sesuatu yang mustahil. Kakak Chen, kamu tidak bisa pergi ke klan Xingyue. Ketika Penatuani menyetujui Wang Chen pergi ke klan Xingyue, Yosin Yan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata setelah ragu-ragu sejenak. Hmm, kali ini giliran Wang Chen yang tercengang. Yosin Yan tidak mengizinkannya pergi ke klan Xingyue. Mengapa ini? Hmm, Chen kecil, kamu tidak bisa pergi ke klan Xingyue. Kita harus melakukan perjalanan kembali ke perbatasan utara. Wang Yan berpikir sejenak dan berkata dengan suara rendah, sesuatu terjadi di sana. Sesuatu telah terjadi. Kalimat yang satu ini membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Sudah lebih dari setahun sejak dia meninggalkan perbatasan utara. Apa terjadi sesuatu di sana? Dari ekspresi serius Yosin Yan dan Wang Yan, dia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi kali ini. Kalau dipikir-pikir lagi, sebelum dia meninggalkan perbatasan utara, sudah terjadi badai dan arus bawah melonjak. Keluarga Wang berada di tengah badai. Sekarang dia telah pergi selama lebih dari setahun. Apa yang terjadi di sana? Tiba-tiba, alis Wang Chen berkerut erat, menunjukkan sedikit kekhawatiran. Dia memandang Xing Ye dan membuka mulut untuk berbicara. Haha, Yan Chen, tidak apa-apa. Kamu dan aku akan mengikutimu ke perbatasan utara. Saat kita kembali, kita akan pergi ke klan Xing Yue. Siapa yang tahu saat Wang Chen hendak menolak Xing Ye, Yue Ye berdiri dan berkata sambil tertawa keras. Dia tidak terkejut sama sekali. Jelas sekali, dia sepertinya sudah mengetahui masalah ini sejak lama. Ibu, Xing Ye menatap wanita bangsawan berjilbab di sampingnya dengan rasa ingin tahu. Dia sepertinya meminta nasihat. Ya, kamu harus pergi dan melihatnya juga. Perbatasan utara adalah tempat yang bagus. Pemimpin klan Xing Yue kali ini, Ibu Xing Yue, angkat bicara kali ini. Dia tidak ragu-ragu. Jelas sekali, dia sudah melakukan persiapan. Bahkan Yue Ye mengatakan ini karena dia setuju. Hem, mendengar perkataan ibunya, Xing Ye terdiam sejenak, lalu memperlihatkan senyuman dan mengangguk setuju. Perbatasan utara, tempat yang benar-benar baru. Saat ini, Xing Ye sedikit berharap. Garis batas utara, Yang Chen, kamu, berasal dari garis perbatasan utara. Penatuani dan Penatuahuang tercengang ketika mereka mendengar percakapan antara Wang Chen dan yang lainnya. Perbatasan utara, Yang Chen sebenarnya berasal dari perbatasan utara, yang membuat mereka merasa tidak percaya. Kita harus tahu bahwa Wang Chen telah menunjukkan bakat yang begitu menakutkan, dan memiliki hubungan yang luar biasa dengan keluarga Ryu, Gunung Sainte, dan keluarga Han. Semua ini membuat Penatuani dan yang lainnya berpikir bahwa Wang Chen adalah keturunan dari suatu keluarga besar. Keluarga di negeri sembilan negara. Siapa sangka dia sebenarnya berasal dari perbatasan utara? Perbatasan utara disebut sebagai tanah barbar oleh penduduk sembilan negara. Wang Chen sebenarnya berasal dari negeri yang barbar. Kejutan yang ditimbulkan oleh berita ini sungguh sedikit menakutkan. Iya, saya dari perbatasan utara. Perbatasan utara, keluarga Wang, Wang Chen. Menghadapi Penatuani, Wang Chen tidak berniat untuk terus bersembunyi. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan. Keluarga Wang perbatasan utara, Wang Chen. Penatuani sedikit mengernyit dan bergumam. Hai. Pada saat berikutnya, seolah memikirkan sesuatu, Penatuani menghirup udara dingin. Wang Chen perbatasan utara, kamu. Jelas sekali, Penatuani sepertinya mengetahui sesuatu. Aku juga mengetahuinya. Sial, itu sebenarnya kamu. Pantas saja aku merasa nama ini familiar. Kamu. Penatuah Wang juga memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Wang Chen, nama ini bisa dianggap sedikit terkenal di kalangan toko inti di negeri sembilan negara. Ini karena terlalu banyak orang yang iri padanya. Terlalu banyak orang yang ingin membunuhnya. Bayi reinkarnasi, Mata Rosevins, ini semua adalah hal yang diperoleh Wang Chen. Terutama Mata Rosevins, itu adalah harta langka surga dan bumi. Bagaimana tidak membuat orang iri? Jika bukan karena penindasan yang dilakukan Gunung Sainte, siapa yang tahu berapa banyak orang di negeri sembilan negara yang rela mati-matian berusaha mencapai perbatasan utara untuk menemukan Wang Chen. Bahkan dengan penindasan Gunung Sainte, masih banyak orang yang diam-diam bergegas ke perbatasan utara. Pada akhirnya, dikatakan bahwa Wang Chen juga terus dikejar oleh para ahli, dan tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Siapa yang menyangka bahwa Wang Chen akan benar-benar muncul di negeri sembilan negara? Apalagi dia muncul tepat di depan mereka. Melihat Wang Chen, Penatua Huang merasa seolah-olah dia melihat hantu. Tidak hanya Penatua Huang dan Penatuan Ni, tetapi bahkan Dekan Gong pun sangat terkejut. Di antara tiga orang yang kembali dari wilayah Macan Putih, satu-satunya yang tidak terluka adalah Serigala Darah. Dia juga mengungkapkan ekspresi aneh saat dia melihat Wang Chen. Karena hanya orang-orang inilah yang hadir, Wang Chen mengungkapkan identitasnya. Karena dia yakin orang-orang ini tidak akan melakukan apapun padanya. Bocah, kamu, oh benar, apakah orang-orang dari keluarga Su menemukan identitasmu? Saat berikutnya, Penatuan Ni buru-buru bertanya. Sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Mata Rosevins adalah yang paling diinginkan keluarga Su. Jika orang-orang dari keluarga Su menemukan identitas Wang Chen. Tidak, Wang Chen berkata dengan pasti. Hem, itu bagus. Hati-hati, jangan biarkan orang-orang dari keluarga Su mengetahui identitas Anda. Kalau tidak, akan ada masalah. Penatuan Ni buru-buru mengingatkan. Mendengar pengingat Penatuan Ni, Wang Chen menganggupkan kepalanya dan mengungkapkan sedikit rasa terima kasih. Berat, kalau begitu, Anda harus melakukan perjalanan kembali ke perbatasan utara. He he, tapi hati-hati. Masih ada beberapa di perbatasan utara yang menunggu Anda kembali. He he. Namun, menurut saya akan sulit bagi orang-orang ini untuk mengancam Anda. Kata Penatua Huang sambil tersenyum. Setelah mengetahui identitas Wang Chen, topik pembicaraan mereka tiba-tiba berkurang. Saudara Chen, perbatasan utara. Aku mungkin tidak bisa kembali. Aku harus melakukan perjalanan kembali ke keluarga. Kamu, hati-hati. Sin Er akan menunggumu di King Su. Setelah hening beberapa saat, Yosin Yan berbicara dengan lembut kepada Wang Chen. Pandangan rumit muncul di matanya. Tidak ada yang tahu apa yang dikhawatirkan Yosin Yan, atau mungkin dia ragu-ragu tentang sesuatu. King Su, setelah menyelesaikan masalah di perbatasan utara, saya akan pergi ke King Su. Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata. Sin Er akan menunggumu, Yosin Yan berkata dengan tegas dan teguh. Saudara Yuan Siu sudah pergi ke perbatasan utara. Dia bisa membantumu, Yosin Yan menambahkan. Iya, Wang Chen menganggupkan kepalanya dan menjawab. Hatinya sudah melayang kembali ke perbatasan utara. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mengapa Liu Yuan Siu terburu-buru? Tak perlu dikatakan lagi, Yosin Yan pasti meminta bantuan Liu Yuan Siu. Jenius dari sekolah Xing Chen saat itu, level apa yang telah dia capai sekarang? Saat ini, Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk penasaran dan menantikannya. Dia mengkhawatirkan masalah keluarga Wang. Akhirnya, Wang Chen menoleh ke Penatua Batin dan berkata, Penatua, hari ini. Saya akan bersiap untuk kembali ke perbatasan utara. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Berat, ayo kembali ke sekolah macan putih hari ini. Ada portal transportasi di sekolah yang memungkinkan Anda kembali ke perbatasan utara. Mendengar kata-kata Wang Chen, Penatuani berkata setelah hening beberapa saat. Jarak dari sembilan prefektur ke perbatasan utara lebih dari satu juta mil. Di antaranya, ada tiga tempat kematian yang besar, Laut Neterwar, Dataran Ratapan, dan Ngarai Kematian. Satu-satunya cara adalah melalui beberapa portal transportasi. Di Provinsi Barbarian, hanya ada tiga portal transportasi yang dapat menuju ke perbatasan utara. Salah satunya ada di Sekolah Macan Putih. Oleh karena itu, kembali ke Sekolah Macan Putih adalah hal yang paling mudah untuk dilakukan. Baiklah, ayo kembali ke Sekolah Macan Putih. Wang Chen segera menyetujuinya. Cahaya dingin melintas di matanya. Perbatasan utara, dia akhirnya kembali. Seribu lima. Melihat Wang Chen dan Yosin yang telah meninggalkan tempat latihan, Paman Fu melirik Zansiao dengan acuh-ta'acuh. Jika kamu berani menyentuh Wang Chen, aku akan membunuhmu. Setelah meninggalkan kata-kata acuh-ta'acuh ini, Paman Fu berbalik dan berjalan keluar dari tempat latihan seni bela diri dengan punggungnya yang sedikit bungkuk. Kecepatannya tidak cepat, tapi menimbulkan perasaan berat. Mendengar kata-kata Paman Fu, Zansiao, yang tertinggal, memasang ekspresi yang sangat jelek. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan keluhan. Dia diancam oleh Fulu. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia bukanlah lawan Fulu. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat punggung Fulu saat dia pergi. Matanya menjadi sangat dingin. Bajingan Mengutuk dengan keras, Zansiao menarik napas dalam-dalam. Matanya berkedip-kedip dengan niat membunuh. Wang Chen Dia tidak bisa membiarkan Wang Chen pergi begitu saja. Baiklah, keluarga Ryumu ingin melindungi Wang Chen, bukan? Mari kita lihat berapa lama Anda bisa melindunginya. Situasi keluarga Wang saat ini di perbatasan utara tidak baik. Berapa lama Wang Chen bisa tinggal di sembilan prefektur? Dia harus kembali ke perbatasan utara. Karena sembilan prefektur tidak dapat membunuh Wang Chen, bagaimana dengan perbatasan utara? Memikirkan hal ini, mata Zansiao menjadi sangat dingin. Setelah dia mendengus marah, dia berbalik dan pergi. Keluarga Zan, he he, kali ini kamu menderita dalam diam. Setelah Zansiao pergi, Bai San menunjukkan senyuman dingin. Yan Chen, Akademi Macan Putih sebenarnya menghasilkan bakat seperti itu. He he, menarik. Keluarga Bai saya tidak boleh melewatkan bakat seperti itu. Kemudian, Bai San bergumam pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan pergi dengan cepat. Jelas, keluarga Bai punya niat untuk merekrutnya. Jika mereka bisa mengikat Wang Chen, kekuatan keluarga Bai mereka pasti akan semakin meningkat. Ini akan menutupi kekurangan penerus keluarga Bai dalam seratus tahun terakhir. Kemunculan Wang Chen memberi keluarga Bai harapan untuk terus kuat. Bukan hanya klan Bai. Pada saat ini, semua klan lainnya seperti badai yang mengamuk, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Wang Chen telah menjadi pusat badai ini. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen tidak terlalu memikirkannya. Karena mereka telah memutuskan untuk segera kembali ke perbatasan utara, kelompok dari Akademi Macan Putih segera meninggalkan klan Bai setelah meninggalkan tempat latihan seni bela diri. Di saat yang sama, Yosin Yan dan Wang Chen berpisah di pintu masuk keluarga Bai. Dia langsung menuju keluarga Ryu di Kingsu. Saudara Chen, Siner sedang menunggumu di Kingsu. Berdiri di pintu masuk keluarga Bai, Liu Xin Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Wang Chen dengan sedikit kengganan di matanya. En, Wang Chen menatap Yosin Yan dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Perpisahan selalu bersifat sentimental, dan Wang Chen tidak terkecuali. En, kalau begitu Siner pergi duluan. Yosin Yan berkata lembut seolah dia takut dianggan pergi jika dia terus diam dan menatap Wang Chen. Kemudian, dia berbalik dengan ekspresi tegas di wajahnya dan menuju ke arah lain. Mata Wang Chen melayang saat dia melihat punggung Yosin Yan. Nak, Siner telah memikirkanmu selama ini. Anda menghilang selama setahun terakhir, dan Siner sangat khawatir. Saya harap Anda tidak mengecewakan Siner. Kalau tidak, sebagai saudaramu, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Yosin Yan pergi dengan tegas. Liu Yuandao memandang Wang Chen dan berkata dengan suara yang dalam sambil melihat punggung Yosin Yan dan merasakan kesedihan karena perpisahan. Jangan khawatir. Jawaban Wang Chen sederhana, namun sangat kuat. Datanglah ke King Zhu sesegera mungkin, Siner. Liu Yuandao membuka mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Dia hanya menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Saya harap Anda bisa datang ke King Zhu dalam sebulan. Paman Fu, orang terakhir yang pergi, menatap Luoyun yang dalam-dalam dan menghela nafas dalam-dalam. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, Siner. Kuharap kamu bisa mengerti. Aku tahu. Wang Chen mengangguk. Menurutnya, Paman Fu mengatakan ini karena Yosin Yan tidak menemaninya ke Beijing. Wang Chen tahu bahwa Yosin Yan adalah anggota inti keluarga Ryu, jadi ada banyak hal yang harus dia lakukan. Sekarang dia telah kembali dari alam mistik keluarga Bai, dia harus kembali ke keluarga Ryu. Oleh karena itu, Wang Chen tidak mengeluh. Namun, Wang Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak tahu apa maksud kata-kata Paman Fu. Sebulan kemudian, badai sedang terjadi di King Zhu. Bagaimana Wang Chen bisa menduganya? Baru pada saat itulah Wang Chen menyadari apa arti kata-kata Paman Fu. Melihat keluarga Ryu pergi, Wang Chen mengalihkan pandangannya. Ayo pergi. Baiklah, nak, ayo kembali ke Institut Macan Putih. Kata Penatuani sambil tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Segera setelah dia selesai berbicara, kelompok itu segera kembali ke Institut Macan Putih. Bersama mereka ada malam terang bulan dan malam berbintang. Ada juga Wang Yan dan Oriental New Hao. Namun, dibandingkan saat mereka pertama kali datang ke keluarga Bai, jumlah orangnya masih jauh lebih kecil. Kali ini, alam mistik keluarga Bai telah terbuka, dan Institut Macan Putih menderita kerugian besar. Mereka meninggalkan kediaman keluarga Bai dengan tenang. Pada saat yang sama mereka meninggalkan kediaman keluarga Bai, seekor burung berduri membubung ke langit dan terbang kekejauhan. Kecepatannya sangat cepat. Burung berduri adalah sejenis binatang iblis yang mengirimkan pesan ke sembilan prefektur. Kecepatannya sangat cepat, dan bisa terbang ribuan mil dalam satu hari. Arah terbang burung brambel ini adalah benua Hong dari sembilan benua. Bai Jiang, hef, Wang Chen, Bai Jiang akan menjadi kuburanmu. Saat burung berduri membubung ke langit, di halaman dalam kediaman keluarga Bai, Zansiao mendengus dengan ekspresi menyeramkan. Krisis menyebar ke arah Wang Chen. Kali ini, badai macam apa yang bisa ditimbulkan oleh keluarga San? Mengenai hal ini, Wang Chen saat ini masih belum tahu. Dia saat ini sedang dalam perjalanan kembali ke Institut Macan Putih. Sehari kemudian, pada malam hari kedua, Wang Chen dan kelompoknya kembali ke Institut Macan Putih. Kembalinya Wang Chen dan kelompoknya secara alami menarik gelombang sorakan dari Institut Macan Putih. Kembalinya alam mistik keluarga Bai telah menyebabkan banyak orang memandang mereka secara berbeda. Mudah untuk membayangkan seberapa besar kemajuan mereka setelah kembali dari alam mistik keluarga Bai. Namun, ketika mereka melihat hanya sedikit orang yang kembali, para siswa di Institut Macan Putih dipenuhi dengan emosi. Memang benar, peluang disertai dengan risiko. Semakin besar peluangnya, semakin besar pula risikonya. Berpikir bahwa orang-orang yang tersesat ini adalah para elit dari Institut Macan Putih, semua orang menghirup udara dingin. Baiklah nak, istirahatlah hari ini. Besok siang, portal teleportasi akan terbuka, dan kamu akan bisa kembali ke Beijing. Setelah kembali ke Institut, Penatuani memandang Wang Chen dan berkata, Portal teleportasi tidak dapat dibuka kapanpun. Portal teleportasi sebesar itu menghabiskan energi yang sangat besar untuk dibuka. Oleh karena itu, biasanya tidak akan dibuka dengan mudah, apalagi kapanpun. Oleh karena itu, jika Wang Chen dan kelompoknya ingin kembali ke Beijing, mereka harus menunggu hingga portal teleportasi dibuka besok siang. Baiklah. Mendengar kata-kata Penatuani, Wang Chen langsung setuju. Kemudian, dia tinggal di dalam Institut, di kediaman sesepuh. Bersama dia, Dongfang Niu Hao, Wang Yan, Xing Ye dan Xing Yue. Selain itu, ada juga Blood Wolf. Aku akan mengikutimu ke Beijing. Setelah Penatuani pergi, Blood Wolf tiba-tiba berkata kepada Wang Chen. Anda. Mendengar kata-kata Blood Wolf, Wang Chen sedikit terkejut. Dia ingin mengikutinya ke Beijing. Hal ini membuat Wang Chen sedikit terkejut. He he, Beijing adalah tempat yang bagus. Aku akan pergi melihatnya. Menghadapi keterkejutan Wang Chen, Blood Wolf tersenyum dengan tenang dan berkata. Pada saat yang sama, dia menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata, Mungkin, saya bisa membantu. Benar sekali, kalimat terakhir inilah yang ingin dikatakan oleh Blood Wolf. Mungkin dia bisa membantu. Sebelum memasuki dunia rahasia klan Bai, Serigala Darah telah mencapai tingkat Kaisar Kesempurnaan Agung. Sekarang setelah dia kembali dari dunia rahasia klan Bai, Berapa tingkat kekuatan Serigala Darah yang telah dicapai? Wang Chen tidak tahu. Namun, yang pasti adalah kekuatannya pasti telah masuk ke dalam jajaran Grandmaster Martial Artis. Grandmaster Martial Artis jelas merupakan eksistensi super di Beijing. Jika Blood Wolf bisa mengikuti mereka ke Beijing, dia pasti akan sangat membantu. Baiklah, ayo pergi bersama. Setelah merenung sebentar, Wang Chen setuju. Dalam perjalanan pulang, Wang Chen belajar banyak tentang situasi di Beijing. Dia telah pergi selama setahun, dan Beijing dapat digambarkan sebagai daerah yang bergejolak. Keluarga Wang bisa dikatakan terkepung dari segala sisi. Sekarang, dengan klan Namong sebagai pemimpinnya, tiga klan besar telah menantang Wang Chen. Kerajaan Tian Feng bahkan menuduh keluarga Wang tidak adil. Dalam keadaan seperti itu, bisa dibayangkan betapa besar tekanan yang harus ditanggung keluarga Wang. Saat ini, keluarga Wang bisa dikatakan berada dalam situasi genting. Musuhnya sangat kuat, sekolah Xing Chen juga dibatasi, dan keluarga Wang terisolasi dan tidak berdaya. Situasinya sangat suram. Dalam keadaan seperti itu, satu orang lagi berarti satu kekuatan lagi. Karena Blue Wolf bersedia pergi dan membantu, Wang Chen tentu saja tidak bisa meminta lebih banyak. Bagaimana dia bisa menolak? Hei hei, saya menantikan untuk melihat seberapa kuat seniman bela diri di Beijing. Setelah mendapat persetujuan Wang Chen, Blue Wolf akhirnya mengungkapkan senyuman. Kemudian, dia meregangkan tubuhnya dan berbalik untuk berjalan ke luar rumah. Bos, bos. Tidak lama setelah Blue Wolf pergi, suara Mutaka terdengar dari luar rumah. Itu benar, itu adalah Mutaka. Setelah menerima kabar kembalinya Wang Chen, Mutaka segera bergegas. Lan Menghan dari klan Lan juga bersamanya. Bos, kamu akhirnya kembali. Saya sangat merindukanmu. Ketika dia masuk ke dalam rumah dan melihat Wang Chen, Mutaka langsung menunjukkan senyuman jujur dan berkata dengan penuh semangat. Saudara Yan Chen. Lan Menghan memanggil Wang Chen dengan sedikit sikap pendiam. Betapa senangnya Lan Menghan karena Wang Chen telah kembali dengan selamat. Namun, dia harus menanggungnya saat ini. Bos, ini. Sebelum Wang Chen dapat berbicara, Mutaka bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Wang Yan di rumah Wang Chen. Kakak laki-laki saya, jawab Wang Chen. Kakak bos. Kalau begitu, kakak laki-laki. Kakak laki-laki, saya Mutaka, adik laki-laki bos. Mutaka bergumam pada dirinya sendiri dan dengan cepat maju untuk menyambut Wang Yan. Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika mendengar kata-kata Mutaka. Bos, kenapa kamu tidak kembali ke asrama? Saya pikir sesuatu terjadi pada anda. Mutaka menggaruk kepalanya dan berkata dengan emosional. Oh ya, bos, apakah alam mistik klan bayi menarik kali ini? Saya tidak punya kesempatan untuk pergi, jadi saya sangat penasaran. Saya mendengar bahwa alam mistik klan bayi akan meningkat pesat setelah keluar. Seberapa kuatkah kamu sekarang? Mutaka terus bertanya. Dia sangat rindu dan ingin tahu tentang alam mistik klan bayi. Wang Chen tersenyum ketika mendengar pertanyaan Mutaka yang terus-menerus. Mutaka ini sangat cerewet hari ini. Namun, perasaan ini sangat bagus. Seperti inilah saudara dan teman. Wang Chen memikirkan Bei Jiang, Kuang Ren, dan Siang Kiankan. 1006 Bos, apakah ini berarti kamu menyinggung klan san? Setelah Wang Chen memberitahu Mutaka tentang perjalanan alam mistik klan bayi, Mutaka membelalakan matanya dan berseru tak percaya pada Wang Chen. Mengapa? Apakah kamu takut? Wang Chen bertanya dengan ekspresi lucu saat melihat reaksi Mutaka. Tentu saja, klan san terkenal. Bagaimana mungkin orang awam tidak takut? Tidak, apa yang aku takutkan? Menurutku kamu terlalu hebat, bos. Klan san, ini klan san. Anda benar-benar menyinggung mereka. Ya Tuhan, bos, kau lah idolaku. Jika kamu mengatakan satu hal di masa depan, aku, Mutaka, pasti akan melakukannya. Mendengar perkataan Wang Chen, Mutaka melompat dan berkata dengan keras. Itu benar, dia tidak takut, tapi bersemangat. Klan san adalah salah satu dari enam klan garis keturunan utama. Bosnya sebenarnya membunuh seseorang dari klan san. Seberapa kuatkah itu? Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat pihak lain, dia tidak tahu seberapa kuat bosnya. Namun kabar ini membuat darahnya mendidih. Mendengar kata-kata Mutaka, Wang Chen tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Pikiran Mutaka memang bukan sesuatu yang bisa dipahami orang awam. Dia pikir dia takut. Siapa yang tahu kalau dia sebenarnya bersemangat mentalitas ini? Kakak Yan Chen, klan san pasti tidak akan membiarkan ini berlalu. Kamu harus berhati-hati. Lan Menghan mengingatkannya dengan ekspresi khawatir. Bagaimana mungkin klan sebesar klan san tidak mengambil tindakan setelah menderita kerugian? Bagaimana mungkin lan menghan tidak khawatir? Klan san, hef. Mendengar kata-kata lan menghan, Wang Chen mendengus dingin saat kilatan dingin melintas di matanya. Benar, apa itu klan san? Bos, aku tidak takut. Aku akan mengikutimu untuk membunuh orang-orang klan san. Jika mereka datang, aku akan membunuh mereka. Mutaka sangat bersemangat. Oh benar, bos, apakah kita akan tinggal di akademi untuk jangka waktu ini? Mutaka terus bertanya. Tidak, Wang Chen menjawab langsung. Besok, aku akan ke Bei Jiang. Bei Jiang, bos, untuk apa kamu pergi ke sana? Mutaka bertanya dengan ekspresi terkejut. Garis batas utara. Adapun Lan Menghan, setelah mendengar kata-kata Wang Chen, dia tertegun sejenak. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi yang rumit. Apakah dia benar-benar akan pergi? Lan Menghan tahu bahwa Wang Chen berasal dari perbatasan utara. Ini karena dialah yang menyelamatkan dan membawa Wang Chen ke benua tengah. Apakah dia akhirnya akan kembali ke perbatasan utara sekarang? Memikirkan hal ini, suasana hati Lan Menghan tiba-tiba menjadi suram, dengan sedikit kengganan dan sedikit perasaan yang rumit. Bei Jiang adalah rumahku. Di sana ada keluargaku, ada saudara laki-lakiku dan juga teman-temanku. Wang Chen tidak memperhatikan ekspresi Lan Menghan, tapi dia sedikit melamun dan bergumam. Akarnya ada di perbatasan utara. Bos, kamu, kamu dari perbatasan utara. Kali ini, Mutaka mengungkapkan ekspresi aneh. Meski terlihat sederhana dan jujur, dia tidak bodoh. Selama ini, Mutaka mengira Wang Chen adalah keturunan keluarga misterius atau ahli misterius. Siapa sangka dia berasal dari perbatasan utara? Perbatasan utara adalah negeri barbar. Bos berasal dari perbatasan utara. Apakah semua seniman bela diri di perbatasan utara begitu menentang alam? Mutaka bingung. Iya, keluarga Wang dari perbatasan utara. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sedikit kepahlawanan. Keluarga Wang, apakah mereka sangat kuat? Keluarga nomor satu di perbatasan utara? Mutaka bertanya dengan sedikit keraguan. Tidak, tapi itu akan terjadi suatu hari nanti. Sekarang keluarga Wang dalam bahaya, saya harus kembali. Saya akan berangkat besok. Wang Chen tidak menyembunyikan apapun dari Mutaka dan Lan Menghan. Salah satunya adalah saudaranya, dan yang lainnya adalah orang yang menyelamatkannya. Wang Chen tidak perlu menyembunyikan apapun. Bahaya, bos, aku ikut denganmu. Mutaka buru-buru berkata, meskipun aku tidak terlalu kuat, aku bisa membunuh orang. Pada saat ini, nada suara Mutaka sangat tegas. Setelah mendengar kata-kata Mutaka, Wang Chen mengangguk. Baiklah, kita berangkat bersama besok. Wang Chen tidak punya banyak teman di daratan tengah. Mungkin dia hanya memiliki Mutaka, Blood Wolf, dan Lan Menghan. Sekarang keluarga Wang dari perbatasan utara berada dalam bahaya, tentu saja merupakan hal yang baik untuk memiliki satu orang lagi untuk membantu. Wang Chen tidak menolak Mutaka. Saat ini, menolak bukanlah pilihan yang rasional. Setelah mengalami banyak hal, Wang Chen menjadi dewasa. Dia tahu bahwa krisis ini tidak dapat diselesaikan sendiri. Meskipun perbatasan utara dikenal sebagai negeri barbar, apakah sebenarnya tidak ada ahli di dalamnya? Tentu saja tidak. Keluarga Namong dan dua keluarga kuat lainnya pasti memiliki banyak ahli. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Tidak mungkin membalikkan keadaan sendirian. Dengan satu orang lagi, Wang Chen akan memiliki lebih banyak harapan. Karena itu, Wang Chen menyetujui permintaan Blood Wolf dan Mutaka. Hei hei, bos, aku ikut denganmu. Melihat Wang Chen setuju, Mutaka sangat bersemangat. Saat Mutaka bersemangat, ekspresi Lan Menghan terus berubah. Ini sangatlah rumit. Dia menatap Wang Chen seolah dia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Wang, Wang Chen. Lan Menghan akhirnya berteriak. Wang Chen, itu benar. Saat ini, Lan Menghan menebak identitas Wang Chen. Wang Chen, orang yang berdiri di depannya sebenarnya adalah Wang Chen. Orang yang selalu dia panggil kakak sebenarnya adalah Wang Chen. Yan Chen hanyalah nama samaran. Lan Menghan terkejut saat memikirkan hal ini. Lan Menghan tahu orang seperti apa Wang Chen itu. Dia adalah pemuda paling terkenal di perbatasan utara dalam beberapa tahun terakhir. Hanya dalam beberapa tahun, pemuda bernama Wang Chen ini sebenarnya telah menghidupkan kembali keluarganya yang hancur. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memimpin keluarganya kejajaran keluarga besar di perbatasan utara dan mengembalikan kejayaan mereka. Terlalu banyak hal yang terjadi pada pemuda ini dan dia telah menciptakan terlalu banyak keajaiban. Ia bahkan cukup terkenal di sembilan prefektur. Karena mata Rosevins, karena bayi reinkarnasi. Setahun yang lalu, Wang Chen tiba-tiba menghilang dan bahkan dipastikan mati. Namun, siapa sangka orang yang dia selamatkan sebenarnya adalah Wang Chen. Bisa dibayangkan betapa terkejut dan sulit dipercayanya Lan Menghan saat ini. Ketika dia pergi ke kota dosa, dia mendengar tentang Wang Chen dari pamannya dan sangat ingin tahu tentang Wang Chen. Siapa sangka Wang Chen sebenarnya tinggal bersamanya selama setahun. Pada saat ini, hati Lan Menghan menjadi rumit. Wang Chen, kamu adalah Wang Chen, kan? Lan Menghan memandang Wang Chen dan bertanya dengan ekspresi rumit. Iya, Wang Chen menganggup dan tidak menyangkalnya. Setelah mendapat konfirmasi Wang Chen, Lan Menghan menunjukkan ekspresi rumit saat ini. Mungkin, setahun yang lalu, dia akan bersemangat saat melihat Wang Chen berdiri di depannya. Mungkin, jika Wang Chen di depannya bukan Yan Chen, dia juga akan bersemangat. Namun, pada saat ini, ketika dia melihat bahwa orang yang berdiri di depannya adalah saudara Yan Chen, yang telah tinggal bersamanya selama setahun, Lan Menghan tidak bisa bersemangat. Dia bahkan merasakan rasa kehilangan di hatinya dan rasa melankolis yang tak bisa dijelaskan mulai muncul. Pada saat ini, Lan Menghan tiba-tiba merasa sedikit sakit hati dan sedikit tidak nyaman, seolah-olah dia akan kehilangan sesuatu yang penting. Wang Chen, benar, saudara Yan Chen sebenarnya adalah Wang Chen. Pikiran Lan Menghan kacau. Iya, dia ditakdirkan menjadi orang yang luar biasa. Dia ditakdirkan untuk bukan menjadi orang biasa. Namun, mengapa harus Wang Chen? Tidak heran, tidak heran dia begitu gagah dan berbakat. Ternyata dia adalah Wang Chen, seorang jenius dari perbatasan utara. Nah, selain Wang Chen, siapa lagi generasi muda di perbatasan utara yang begitu gagah berani? Saat ini, Lan Menghan terdiam. Aku akan pergi bersamamu ke perbatasan utara besok. Akhirnya, setelah hening beberapa saat, Lan Menghan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada Wang Chen. Tidak, kamu, tidak bisa pergi. Mendengar kata-kata Lan Menghan, Wang Chen mengerutkan kening dan berteriak dengan suara yang dalam. Mendengar kata-kata Lan Menghan, Wang Chen merasa pusing. Dengan kekuatan Lan Menghan, terlalu berbahaya untuk pergi ke perbatasan utara. Bagaimana Wang Chen bisa setuju? Saudara Wang Chen, saya bisa pergi. Saya sudah menjadi raja prajurit tingkat tinggi sekarang, saya tidak akan mengganggu Anda. Terlebih lagi, pamanku berada di perbatasan utara, dia tidak membutuhkan perlindunganmu. Lan Menghan berkata dengan keras kepala. Garis perbatasan utara, sangat berbahaya sekarang, kamu, harus tetap di sini. Lain kali, saya akan membawa Anda ke perbatasan utara untuk bermain, oke? Melihat Lan Menghan begitu bertekad, Wang Chen bertanya sambil tersenyum masam. Tidak, aku akan pergi bersamamu besok. Jangan khawatir, saudara Wang Chen, aku tidak akan menjadi bebanmu. Lan Menghan berkata dengan serius. Mendengar kata-kata Lan Menghan, Wang Chen mengerutkan kening dan menunjukkan sedikit keseriusan. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ketika kamu kembali, ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati, kamu. Aku akan tinggal bersama pamanku, aku tidak akan mempersulitmu. Lan Menghan melanjutkan, tapi dia bahkan lebih keras kepala. Jika saudara Wang Chen tidak mengizinkan saya pergi, saya akan pergi sendiri. Lan Menghan melontarkan kata-kata yang mengancam. Hal ini membuat Wang Chen sedikit bingung. Gadis kecil ini. Lupakan saja, kakak, biarkan Menghan pergi bersama kami. Tidak apa-apa. Dalam keadaan seperti itu, Mutaka juga membantu memohon Lan Menghan. Bukankah lebih berbahaya jika Lan Menghan pergi ke sana sendirian? Mendengar perkataan Mutaka, Wang Chen menghela nafas dan berkata, Kalau begitu ayo kita pergi bersama besok. Lan Menghan sangat keras kepala, apa yang bisa dilakukan Wang Chen? Kaki Lan Menghan adalah miliknya. Jika dia bertekad untuk pergi, Wang Chen tidak akan bisa menghentikannya. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa membawanya. Akan lebih aman dengan cara ini. Memikirkan semua ini, Wang Chen menghela nafas. Iya, terima kasih, saudara Wang Chen. Melihat Wang Chen setuju, Lan Menghan mengungkapkan senyuman gembira dan berkata, Senyuman ini sangat menawan. Setelah memastikan bahwa Mutaka dan Lan Menghan juga pergi ke perbatasan utara, tim Wang Chen memiliki dua orang lagi. Saat ini, semuanya sudah siap untuk perjalanan ke perbatasan utara. Wang Chen memiliki lebih banyak harapan dan lebih banyak niat membunuh. Ketika dia kembali kali ini, dia pasti akan membuat perbatasan utara menjadi berantakan. Dia pasti akan membuat perbatasan utara menjadi segunung mayat dan lautan darah. Keluarga Wangnya bukanlah tempat di mana orang lain bisa menindasnya. 1007. Chen kecil, Lan Menghan ini adalah. Setelah Lan Menghan dan Mutaka pergi, hanya Wang Chen dan Wang Yan yang tersisa di ruangan itu. Wang Yan mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Wang Chen. Ini karena Wang Chen baru saja merasakan ada yang tidak beres dengan Lan Menghan. Orang yang menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, aku mungkin sudah mati. Dia menyelamatkan saya dan membawa saya ke Provinsi Barbar. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Seolah-olah dia mengingat kembali apa yang terjadi di masa lalu. Iya, jika bukan karena Lan Menghan, Wang Chen pasti sudah mati. Dia berhutang nyawa pada keluarga Lan. Keluarga Wang kami berhutang budi pada keluarga Lan. Wang Yan berkata setelah hening beberapa saat setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Hanya dalam satu hari, Wang Yan secara kasar memahami apa yang terjadi padanya dari Wang Chen. Dia tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkan Wang Chen adalah Lan Menghan. Bantuan ini bukan sekadar bantuan biasa. Wang Yan tahu betul apa yang diwakilkan Wang Chen kepada keluarga Wang. Tidak hanya pada Wang Chen, tapi juga pada Wang Yan sendiri. Dia hidup untuk membantu Wang Chen. Nyawa Wang Chen bisa dikatakan telah tertukar dengan ratusan nyawa keluarga Wang. Sekarang Lan Menghan telah menyelamatkan Wang Chen, bisa dibayangkan betapa besarnya bantuan ini. Oleh karena itu, Wang Yan akan mengingat bantuan besar ini. Jika ada kesempatan di masa depan, dia pasti akan membayarnya kembali. Mungkin keluarga Lan tidak tahu seberapa besar manfaat yang mereka peroleh dari bantuan ini. Iya, ini bantuan yang sangat besar. Wang Chen juga menghela nafas. Lan Menghan, gadis kecil ini mentraktirmu, kata Wang Yan dengan ekspresi aneh. Dia masih kecil. Wang Chen dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Topik ini membuatnya merasa agak canggung. Iya, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui apa yang dipikirkan Lan Menghan. Namun, dia tidak bisa melakukan itu. Itu karena masih ada seseorang yang menunggunya di Green Province. Dia telah membayar terlalu banyak. Wang Chen tidak bisa mengecewakannya. Bahkan jika Wang Chen menerima Lan Menghan, Yosin Yan tidak akan mengatakan apapun. Namun, Wang Chen tidak berniat melakukannya. Wang Chen tidak akan pernah melakukan apapun yang akan membuat Yosin Yan kesal. Baiklah, ayo istirahat. Kita masih harus berangkat besok. Melihat Wang Chen tidak ingin membicarakan topik ini, Wang Yan tersenyum pahit. Dia juga menghindari topik ini, tapi dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Tampaknya adik laki-lakinya akan menghadapi banyak masalah yang merepotkan di masa depan. Si Lan, Yosin Yan, benar? Ada juga Han Yuksuan. Meskipun Wang Yan tidak terlalu menyukai keluarga Han, Han Yuksuan adalah pengecualian. Sekarang ada Lan Menghan. Wanita-wanita ini akan membuat Wang Chen pusing. Sayangnya Wang Yan tidak bisa banyak membantu dalam aspek ini. Sekarang, yang perlu dia lakukan adalah beristirahat dengan baik, menghemat energinya, dan mengkonsolidasikan dengan baik apa yang telah dia peroleh di dunia rahasia keluarga baik. Kemudian, dia akan bersiap untuk kembali ke perbatasan utara untuk melakukan pembantaian. Pada siang hari berikutnya, Wang Chen dan yang lainnya berkumpul di depan barisan transportasi di kedalaman Institut Macan Putih. Yang mendampingi mereka adalah Wang Yan, Sing Ye, Yue Ye, Blood Wolf, Dongfang Niu Hao, Lan Menghan, dan Mutaka. Tentu saja, ada juga tiga orang yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Nikan, Chang Ye, dan Suan Ye. Nikan, lawan Wang Chen di masa lalu, dan kemudian temannya. Chang Ye, teman sekamar, teman, dan saudara laki-laki Wang Chen saat ini. Suan Ye, orang ini sedikit rumit. Teman, tidak terlalu musuh. Mungkin, tapi setidaknya, tidak sekarang. Penampilannya di sini adalah hal yang paling mengejutkan Wang Chen. Nak, kamu terlalu jahat. Kamu bahkan tidak meneleponku, dan hanya menelepon Mutaka dan Menghan. Apakah kamu meremehkanku? Merasakan tatapan heran Wang Chen, Chang Ye mengerutkan bibirnya dan mendengus ke arah Wang Chen. Kemarin, dia tahu Wang Chen telah kembali, tetapi dia tidak melihat Wang Chen. Setelah beberapa kali ditanyai, Chang Ye mengetahui dari Mutaka bahwa Wang Chen akan pergi ke perbatasan utara. Hal ini membuat Chang Ye tertekan. Wang Chen sebenarnya tidak memanggilnya ke perbatasan utara. Bukankah ini tidak memberinya muka? Itu sebabnya Chang Ye berinisiatif datang ke sini hari ini dan mengeluh. Tidak, aku hanya. Wang Chen tersenyum pahit. Baiklah, aku akan memaafkanmu kali ini. Kalau begitu, aku akan pergi ke perbatasan utara bersamamu. Saya belum pernah ke sana sebelumnya, jadi bukan ide buruk untuk jalan-jalan. Chang Ye berkata sambil tersenyum. Dia mengatakannya dengan santai. Namun hal itu membuat Wang Chen sangat tersentuh. Chang Ye pergi ke perbatasan utara untuk jalan-jalan. Itu jelas mustahil. Wang Chen tahu bahwa Chang Ye sedang berusaha membantunya. Baiklah, ayo pergi bersama. Wang Chen menganggup dan menyetujui permintaan Chang Ye. Aku tahu kamu akan setuju. Chang Ye tersenyum cerah. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan bertarung bersamamu. Kali ini, ini aku. Saat Wang Chen mengalihkan pandangannya ke Nikan, Nikan mengerutkan bibirnya dan berkata. Meskipun kata-kata Nikan sederhana, namun sangat berguna. Wang Chen sangat tersentuh. Dia tidak menyangka Nikan masih mengingat kata-kata ini di arena. Nikan juga merupakan tokoh terkenal di generasi Akademi Macan Putih ini. Setelah kembali dari alam rahasia Akademi Macan Putih, dia sudah naik ke Pangkat Kaisar. Pangkat Kaisar, dan yang sangat kuat, dianggap tidak buruk di perbatasan utara. Wang Chen tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Ayo bertarung bersama. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Dia pun menyetujui permintaan Nikan. Adapun Suan Ye, dia sedikit menggugah pikiran. Aku hanya tertarik padamu. Suan Ye perlahan berkata saat dia merasakan tatapan Wang Chen. Sehari sebelum kemarin, tidak lama setelah Wang Chen meninggalkan keluarga Bai, Suan Ye juga meninggalkan keluarga Bai dan menuju Akademi Macan Putih. Karena dia tahu identitas Wang Chen dan apa yang akan dilakukan Wang Chen selanjutnya, dia secara alami mengikutinya. Dia memang sangat tertarik dengan Wang Chen dan ingin pergi ke perbatasan utara untuk melihat sisi asli Wang Chen. Anggota keluarga Suan Ming selalu berterus terang. Ada yang bilang mereka setan, ada yang bilang mereka malaikat, ada yang bilang mereka dingin, dan ada yang bilang mereka bergairah. Ini adalah keluarga yang membuat orang merasa rumit. Suan Ye sepenuhnya mewujudkan hal ini. Perlu diketahui bahwa sebelum memasuki alam rahasia keluarga Bai, Wang Chen hampir bertengkar dengan keluarga Suan Ming. Namun, Suan Ye belum mengambil tindakan melawan Wang Chen di alam rahasia keluarga Bai. Sekarang, dia pergi ke perbatasan utara. Ini bisa dianggap membantu, bukan? Setidaknya, Suan Ye tidak akan menimbulkan masalah. Jika dia ingin Wang Chen mati, mungkin Wang Chen sudah mati di alam rahasia keluarga Bai. Wang Chen dipenuhi dengan emosi ketika memikirkan hal ini. Ada apa? Kamu tidak ingin aku pergi ke perbatasan utara? Bibir Suan Ye melengkung saat melihat Wang Chen tetap diam. Tidak. Wang Chen tersenyum pahit saat mendengar kata-kata Suan Ye. Ayo pergi bersama. Hei hei, aku menantikan perbatasan utara. Saya harap keluarga Anda tidak mengecewakan saya. Suan Ye memandang Wang Chen sambil tersenyum. Wang Chen membeku ketika mendengar ini, dan ekspresi muram muncul di wajahnya. Kata-kata Suan Ye dengan jelas memberitahu Wang Chen bahwa dia mengetahui identitas Wang Chen. Dia pasti tahu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa muncul di sini? Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit takut. Jika Suan Ye memiliki niat jahat, atau jika itu masalahnya, Wang Chen pasti sangat tidak beruntung di keluarga Bai saat itu. Jangan khawatir. Hanya aku yang tahu. Suan Ye sepertinya tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen, jadi dia menambahkan. Dia juga mengetahui identitas Wang Chen secara tidak sengaja. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang. Terima kasih. Wang Chen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam. Dia berterima kasih kepada Suan Ye karena tidak mengungkapkan identitasnya kepada keluarga Suan Ming. Ini adalah sebuah bantuan. Baiklah, ayo pergi. Saatnya berangkat. Suan Ye tersenyum tipis saat mendengar kata-kata Wang Chen. Hari sudah siang, jadi sudah waktunya berangkat. Nak, kita akan mengaktifkan formasi susunannya sekarang. Besiaplah untuk pergi. Melihat waktunya telah habis, Penatuani mengingatkan dengan suara serius. Begitu dia selesai berbicara, Penatuani berbalik dan berjalan menuju formasi susunan. Setelah bertukar pandangan dengan Penatuahu Wang, keduanya mengeluarkan total 36 inti binatang kelas 7 dan 72 inti binatang kelas 6 dan memasukkannya ke dalam formasi susunan besar-besaran. Ini adalah total 108 korbis, terutama 36 korbis kelas 7. Ini adalah inti binatang kelas 7 yang sebanding dengan ahli bela diri. 36 inti binatang. Sosok astronomi macam apa ini? Oleh karena itu, Wang Chen tidak bisa menahan nafas ketika melihat adegan ini. Mengaktifkan formasi susunan ini benar-benar menghabiskan banyak energi. Untungnya, ini adalah benua tengah. Jika itu adalah perbatasan utara, siapa yang tahu betapa sulitnya mengaktifkan formasi susunan seperti itu? Mengaktifkan. Akhirnya, setelah semua item tertanam, Penatuani dan Penatuahu Wang menyuntikkan sejumlah besar energi asal sejati ke dalam formasi susunan dan mengaktifkannya. Gemuruh. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Di tengah gemuruh, formasi susunan secara bertahap diaktifkan dan bergetar. Setelah beberapa saat, riak cahaya beredar dan aura kuat terpancar dari formasi susunan. Kekuatan isap yang kuat terpancar darinya. Formasi susunan telah diaktifkan. Nak, cepat pergi. Ingat, hati-hati dan segera kembali. Setelah formasi diaktifkan, Penatuani meneriaki Wang Chen dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi. Wang Chen menganggupkan kepalanya ketika dia mendengar kata-kata Penatuani. Begitu dia mengatakan itu, dia memimpin dan berjalan menuju formasi susunan. Perbatasan utara, Wang Chen akhirnya kembali. Keluarga Wang, Wang Chen akhirnya kembali. Saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Mengikuti di belakang Wang Chen, Wang Yan, Dongfang Niu Hao, Sing Ye, Yue Ye, Blue Twolf, Mutaka, Lan Menghan, Chang Ye, Suan Ye, dan yang lainnya juga melangkah ke dalam formasi susunan pada saat yang bersamaan. Setelah 10 orang memasuki formasi susunan, itu mulai beroperasi. Dalam sekejap mata, semua orang berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang ke dalam formasi susunan, memasuki lubang cacing. Pada saat ini, mereka akhirnya berada di jalan menuju perbatasan utara. Kejutan dan kekaguman macam apa yang akan ditimbulkan oleh kembalinya 10 pembangkit tenaga listrik ke perbatasan utara. Mungkin mereka baru akan mengetahuinya setelah kembali. Namun, ada satu hal yang tidak dapat disangkal. Dengan kembalinya Wang Chen dan yang lainnya, pasti akan terjadi pertumpahan darah di perbatasan utara. Enam Grandmaster ke atas dan empat artis bela diri kekaisaran yang kuat. Dengan barisan seperti itu, tidak akan sulit untuk menghapus perbatasan utara. Kembalinya Wang Chen adalah kembalinya raja. Perbatasan utara menyambut kembalinya raja mereka. 1008. Bei Jiang Tiga hari lalu, tiga keluarga besar yang dipimpin oleh keluarga Namong akhirnya melancarkan serangan heboh terhadap keluarga Wang. Bei Jiang terjerumus ke dalam kekacauan. Keluarga Namong, keluarga Ouyang, dan keluarga Dongfang adalah keluarga teratas di utara. Salah satu dari mereka dapat mengguncang utara dengan hanya menghentakkan kaki. Saat ini, ketiga keluarga ini bergabung untuk menyerang keluarga Wang. Mudah untuk membayangkan keributan yang diakibatkannya. Bukan hanya ketiga klan inilah yang mengepung klan Wang. Pada saat yang sama, klan-klan kecil yang menjadi pengikut mereka, serta beberapa klan kecil, juga mulai mengepung klan Wang dalam upaya untuk mendapatkan bagian dari rampasan dari pertempuran ini. Dalam beberapa tahun terakhir, klan Wang terlalu mencolok mata, menyebabkan orang lain merasa iri. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Wang berkembang dengan kecepatan yang mengerikan. Mereka sangat mulia. Di bawah kepemimpinan yang kuat dari bintang baru di utara, Wang Chen, momentum keluarga Wang tidak ada bandingannya. Menyatukan Kota Dosa, memusnahkan Gunung Donglin, memusnahkan Sekter Yang, menyetujui persyaratan Kota Laut Hitam. Semua yang dilakukan keluarga Wang mendominasi. Selain itu, mereka semua berhasil, membawa keluarga Wang menjadi pusat perhatian. Namun, setahun lalu, keluarga Wang mengalami pukulan telak. Patriark mereka, bintang baru di utara, pemimpin generasi muda, Wang Chen, tiba-tiba menghilang. Dengan hilangnya Wang Chen, keluarga Wang berada dalam situasi yang sulit. Klan Wang berada dalam kekacauan, dan musuh-musuh kuat menyerang dari luar. Dalam keadaan seperti itu, sudah cukup mengesankan bahwa Klan Wang mampu bertahan selama satu tahun. Tapi sekarang, keluarga Wang tidak bisa bertahan lagi. Keluarga Nangong, keluarga Dongfang, dan keluarga Ouyang, tiga keluarga besar di utara, mulai menyerang keluarga Wang. Pada saat yang sama, kerajaan Tianfeng meninggalkan keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, keluarga Wang berada dalam situasi yang sulit. Saat ini, hampir semua orang di utara memusatkan perhatian pada keluarga Wang dan kota dosa. Pertempuran terakhir akan segera dimulai. Berapa lama keluarga Wang bisa bertahan? Pemusnahan hanya masalah waktu. Satu-satunya hal yang membuat orang penasaran adalah berapa lama keluarga Wang bisa bertahan? Tiga hari, lima hari, atau sepuluh hari, atau mungkinkah dia bahkan tidak bisa bertahan selama seharipun? Untuk beberapa waktu, terjadi banyak perbincangan di perbatasan utara. Keluarga Wang sudah tamat. Ini adalah konsensus semua orang. Sebuah keluarga yang menjadi terkenal dalam waktu sesingkat itu, menimbulkan angin dan awan di perbatasan utara, sungguh mengagumkan. Sekarang karena akan jatuh, itu membuat orang menghela nafas. Tentu saja, ada juga sebagian orang yang mulai bersuka cita atas kemalangan orang lain. Pernahkah kamu mendengar, pertempuran telah dimulai, keluarga Wang hancur? Iya, keluarga Wang benar-benar hancur kali ini. Bukankah begitu? Keluarga Namong, keluarga Dongfang, dan keluarga Ouyang semuanya lebih kuat dari keluarga Wang. Sekarang mereka telah bergandengan tangan untuk menyerang, bagaimana mungkin keluarga Wang tidak dihancurkan? Aku ingin tahu berapa lama keluarga Wang bisa bertahan, berapa lama. Apakah kamu bercanda? Beberapa hari? Berapa hari mereka bisa bertahan? Bermimpilah. Kali ini, klan Dongfang, klan Namong, dan klan Ouyang tampil habis-habisan. Saya mendengar bahwa tiga klan besar telah mengirimkan lebih dari sepuluh prajurit Song, lebih dari empat puluh prajurit kekaisaran, dan prajurit raja dan seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatan yang begitu kuat, bagaimana Wang Chen bisa melawan mereka? Mereka bahkan tidak memiliki satupun prajurit Song. Bahkan prajurit kekaisaran tidak bisa dibandingkan dengan tiga klan besar. Berapa lama mereka bisa bertahan? Iya, mungkin tidak seharipun. Keluarga Wang, Wang, sayang sekali. Wang Chen, sayang sekali. Pada hari ini, perbatasan utara sangat ramai. Di jalanan terlihat sekelompok orang mendiskusikan masalah ini. Kali ini, tidak ada yang optimis dengan keluarga Wang. Di mata mereka, keluarga Wang sudah meninggal. Mendengar diskusi orang-orang ini, di kota Tian Xiao tidak jauh dari kota Dosa, ada sekelompok muda lebih dari sepuluh orang yang saling memandang. Haha, saudaraku, sepertinya banyak orang yang menganggap keluarga Wang tidak baik. Pada saat ini, seorang pria di antara kerumunan itu berkata dengan suara rendah dengan sedikit nada main-main. Dulu, banyak orang menganggap keluarga Wang tidak baik. Mendengar pertanyaan pemuda itu, pria yang memimpin tersenyum dan berkata, Wang Chen, benar, mereka adalah kelompok Wang Chen. Melalui portal teleportasi, mereka tiba di dataran ratapan di perbatasan utara. Kemudian, mereka langsung pergi ke kota Tian Xiao dan berangkat ke kota Dosa. Di kota Tian Xiao, ada banyak diskusi tentang kota Dosa. Itu adalah topik terhangat. Bagaimana mungkin Wang Chen dan kelompoknya tidak mendengarkan diskusi ini? Sebagai tanggapan, Wang Chen hanya mendengus dingin. Pada awalnya, keluarga Wang tidak dianggap baik. Namun, apa yang akhirnya dilakukan keluarga Wang? Sekarang, dia bisa melakukan hal yang sama. Hei hei nak, aku suka apa yang kamu katakan. Mendengar kata-kata tenang Wang Chen yang tak tertandingi, Dongfang Miwao tersenyum dan berkata, Orang-orang di perbatasan utara sangat lemah. Bagaimana mereka bisa menghasilkan orang aneh sepertimu? Suan Ye mengamati pejalan kaki di jalan dan tidak bisa menahan bibirnya dan bertanya pada Wang Chen dengan rasa ingin tahu. Mungkin, menurutnya, Wang Chen adalah mutasi genetik. Baiklah, ayo cepat ke kota Dosa. Pertempuran sudah dimulai. Saya pikir anak-anak kecil itu akan mendapat masalah. Jika kita tidak bergegas, kita akan terlambat. Dongfang Miwao menyelap pembicaraan dan berkata dengan suara rendah. Ayo cepat. Mendengar kata-kata Dongfang Miwao, kelompok itu segera menaiki gail bis yang baru saja mereka beli dan melaju ke arah kota Dosa. Lebih dari 10 seniman bela diri utama dan lebih dari 40 seniman bela diri kerajaan. Tiga klan besar benar-benar menghasilkan banyak uang. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen sangat dingin. Apakah kamu tidak ingin menghancurkan keluarga uang? Saya ingin melihat bagaimana keluarga uang akan dihancurkan. Anda akan membayar harganya. Wang Chen berpikir dengan dingin. Suasana di kota Dosa sangat berat. Di dalam rumah keluarga uang di kota Dosa, semua anggota kunci keluarga uang berkumpul di aula utama. Saat ini, suasana di aula utama begitu berat hingga sepertinya akan membeku. Mereka ada di sini. Orang-orang kita semua sudah mundur ke kota. Mereka akan segera menyerang. Akhirnya, setelah lama terdiam, Sun Yifan berkata dengan suara rendah. Jika ini terus berlanjut, kami tidak akan bisa menahan mereka bahkan seharipun. Tiga klan besar telah mengirimkan kekuatan yang sangat kuat kali ini. Siang Kian Kan menambahkan sambil tersenyum pahit. Situasinya sangat suram. Apakah ada pergerakan dari kerajaan Tian Feng? Akhirnya, Zilan, yang duduk di ujung meja, bertanya dengan ekspresi rumit. Beberapa bulan yang lalu, dia dipanggil kembali ke kota Tian Feng dan dipenjarakan. Keluarga Kekaisaran berharap dia dapat memutuskan semua hubungan dengan keluarga uang. Dengan begitu, dia akan tetap menjadi putri kerajaan Tian Feng dan kerajaan Tian Feng akan bisa melindunginya. Jelas sekali, kerajaan Tian Feng telah menyerah pada keluarga uang dan kota dosa. Namun, pada akhirnya, Zilan memilih untuk menolak. Dia telah memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Dia telah memilih untuk kembali ke kota dosa. Dan memutuskan semua hubungan dengan kerajaan Tian Feng dan keluarga Kekaisaran. Dia bukan lagi anggota keluarga Kekaisaran. Zilan pernah berkata, jika kamu menikahi seekor ayam, ikutilah ayam itu. Jika kamu menikahi seekor anjing, ikutilah anjing itu. Aku tunangan Wang Chen. Aku istrinya. Aku anggota keluarga uang. Dengan sikap seperti itu, apalagi yang bisa dilakukan keluarga Kekaisaran Kerajaan Tian Feng. Mereka bahkan mengancam keluarga uang, tapi tidak berpengaruh. Zilan masih tinggal di keluarga uang. Ini menggerakkan keluarga uang. Sekarang, Zilan prihatin dengan situasi di Kerajaan Tian Feng. Apakah mereka akan menyerang keluarga uang? Apakah mereka akan membantu? Surat permintaan bantuannya sudah lama dikirim, namun belum ada balasan. Mungkinkah mereka benar-benar tidak mau membantu keluarga uang? Tidak ada respon. Mendengar pertanyaan Zilan, Sun Yifan berkata dengan ekspresi rumit. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan Zilan. Melihat Zilan, Sun Yifan menghela nafas dalam hati. Zilan telah berkorban terlalu banyak demi Wang Chen. Apakah mereka benar-benar menyerah? Kenapa mereka melakukan ini? Mendengar jawaban Sun Yifan, Zilan mengungkapkan senyuman pahit dan menghela nafas. Berapa banyak orang yang kita miliki sekarang? Zilan bertanya. 16 seniman bela diri kekaisaran, 89 seniman bela diri raja, 138 seniman bela diri sejati. Hanya itu yang kami punya. Kami telah kehilangan banyak orang dalam pertempuran. Sun Yifan berkata dengan ekspresi berat. Benar sekali, keluarga uang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka telah mencapai 18 artis bela diri kekaisaran dan lebih dari 100 artis bela diri raja. Fondasi semacam ini cukup untuk menjadikan keluarga uang salah satu keluarga teratas. Namun, mereka masih kehilangan banyak orang dalam pertempuran tersebut. Sekarang, hanya tersisa 16 artis bela diri kekaisaran dan lebih dari 80 artis bela diri raja. Kekuatan mereka mungkin tidak lemah, tapi itu tidak cukup untuk menghadapi pengepungan tiga keluarga besar. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Sial, sial, para bajingan ini, memanfaatkan fakta bahwa bos tidak ada untuk menyerang keluarga uang. Sialan, paling-paling, kita akan bertarung habis-habisan dengan mereka. Saat ini, di tengah suasana yang menyedihkan, Kuangren melompat dan meraung keras. Keluhan yang dideritanya selama kurun waktu ini telah mencapai akhir kesabarannya. Sekarang situasinya sudah seperti ini, membunuh satu adalah satu, membunuh dua adalah keuntungan. Ingin menghancurkan keluarga uang, mereka harus menggigit sepotong daging dari tiga keluarga besar. Iya, bertarunglah. Magosawa dan yang lainnya buru-buru menggema. Sekarang tidak ada jalan lain, hanya ini yang bisa mereka lakukan. Bertahan sampai mati. Jika kita bertarung habis-habisan, kita hanya akan mati. Bertahan selama yang kita bisa dan berharap keajaiban. Siang Kiankan tersenyum pahit. Keajaiban? Apakah memang ada keajaiban? Itu tidak mungkin. Sekarang bahkan sekolah Singchen tidak dapat melakukan intervensi. Keajaiban apa yang bisa mereka dapatkan? Bos, kembalilah. Kalau tidak, dia pasti akan menuntun kita menciptakan keajaiban. Jika dia ada di sini, orang-orang ini tidak akan berani menjadi sombong. Mendengar kata-kata siang Kiankan, jejak nostalgia melintas di mata Kuang Ren. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mengikuti Wang Chen sepanjang perjalanan dan menciptakan keajaiban sepanjang perjalanan. Sekarang Wang Chen tidak ada, mereka merasa sangat tidak berdaya. Begitu suara Kuang Ren turun, pemandangan menjadi sunyi. Semua orang merindukan Wang Chen. Hanya dia yang bisa memimpin semua orang untuk menciptakan keajaiban. Dengan adanya dia, sepertinya tidak ada yang sulit. Namun, tidak ada kabar tentang dia sekarang. Di mana dia? Saat ini, suasananya suram, hanya menyisakan nostalgia. Seribu sembilan. Saat ini, orang yang paling merindukan Wang Chen mungkin adalah Zilan. Matanya sedikit tidak fokus. Kamu, di mana kamu? Kembali dengan cepat. Aku merindukanmu. Di dalam hatinya, Zilan diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa memahami kerinduan dan kekhawatiran yang dia alami selama setahun terakhir. Zilan adalah orang yang menanggung tekanan paling besar. Sekarang, bagi Wang Chen, demi impian Wang Chen, keluarga Wang, dia bahkan telah meninggalkan identitasnya yang mulia. Bukankah ini semua untuk Wang Chen? Tapi, di mana Wang Chen? Zilan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Saudara Siang, orang-orang dari sekolah Sing Chen ada di sini. Saat semua orang di rumah bingung dan merindukan Wang Chen, tangisan gembira tiba-tiba datang dari luar rumah. Saat berikutnya, sesosok tubuh bergegas Kaola, Nona Zilan, Saudara Siang, Kuang Ren, orang-orang dari sekolah Sing Chen ada di sini. Sekolah Sing Chen? Ini sekolah Sing Chen? Mereka masih mengingat kita. Sosok ini, dengan sedikit isak tangis, berteriak keras. Air mata mengalir di pipinya saat ini. Benar sekali, sekarang mereka berada dalam situasi putus asa, mereka semua putus asa, mereka semua yakin bahwa mereka akan mati. Hingga saat ini, mereka yang masih bisa tinggal di keluarga Wang semuanya siap mati. Namun, mereka tidak mau, tidak mau mati di sini, tidak mau membiarkan keluarga Namong, keluarga Dongfang, dan keluarga Ou yang berhasil. Mereka benar-benar tidak mau menghadapi ditinggalkannya kerajaan Tianfeng, betapa tidak nyaman dan kecewanya mereka. Tapi, karena Zilan, semua orang menguburnya di dalam hati mereka. Sekolah Sing Chen? Sekolah Sing Chen tertahan, mereka bahkan tidak berani berharap. Dalam keadaan seperti itu, di perbatasan utara, apalagi yang bisa mereka andalkan. Hanya aliansi darah. Aliansi darah setan darah selalu bersama keluarga Wang. Tapi, apa yang bisa dilakukan aliansi darah? Kekuatan aliansi darah tidak jauh berbeda dengan keluarga Wang, bagaimana mereka bisa melawan tiga keluarga besar. Dalam keadaan seperti itu, semua orang di keluarga Wang hanya merasa putus asa. Terkepung di semua sisi, sejauh mata memandang, yang bisa dilihatnya hanyalah tatapan dingin. Dalam keadaan seperti itu, bisa dibayangkan bagaimana perasaan mereka. Dan saat ini, saat paling berbahaya ini, sekolah Sing Chen datang. Mereka masih datang. Mereka menghadapi risiko besar. Mereka tidak meninggalkan keluarga Wang. Bahkan di saat seperti itu, mereka masih berdiri bersama keluarga Wang. Hal ini membuat anggota keluarga Wang merasa tersentuh. Saat ini, pemuda yang datang untuk melaporkan berita tersebut sedang menangis. Dia dilatih oleh kam pelatihan kematian keluarga Wang, dan dia sangat setia kepada keluarga Wang. Keluarga Wang telah memberinya kehidupan kedua, dan hidupnya adalah milik keluarga Wang. Dia memiliki hubungan dekat dengan keluarga Wang. Dia tidak ingin melihat kematian keluarga Wang. Ketika orang-orang dari sekolah Sing Chen muncul, dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Sekolah Sing Chen, Sekolah Sing Chen. Semua orang di aula berdiri dan berteriak kegirangan saat mendengar kata-kata pemuda itu. Sekolah Sing Chen, Sekolah Sing Chen masih bersama mereka. Betapa menyentuhnya itu. Ayo pergi dan sambut mereka. Karena orang-orang dari sekolah Sing Chen telah datang, keluarga Wang tentu saja harus memperlakukan mereka dengan tingkat kesopanan tertinggi. Segera setelah siang kiankan selesai berbicara, semua orang di aula berdiri dan bersiap keluar untuk menyambut orang-orang dari sekolah Sing Chen. Hahaha, tidak perlu. Kami datang. Saat kelompok itu hendak berangkat, ledakan tawa tak terkendali terdengar. Kemudian, lusinan sosok melintas dan berjalan cepat menuju aula. Penahbis ke-8, Penahbis ke-5, Tetua Agung, Tetua Ketiga, Kakak-kakak senior, siang kiankan dan yang lainnya berteriak penuh semangat ketika mereka melihat sekelompok orang ini. Itu benar. Bukankah ini orang-orang yang dikirim oleh sekolah Sing Chen? Konsekrator ke-8, Konsekrator ke-5, Dua Sekte Beladiri, Tetua Agung, Tetua Ketiga, dan Dua Kaisar Beladiri. Ada juga lebih dari 20 orang dari sekolah Sing Chen. Dua Kaisar Beladiri dan 20 Kaisar Beladiri. Ini adalah kelompok yang cukup besar. Meskipun itu adalah kelompok kecil dibandingkan dengan situasi saat ini. Itu lebih dari cukup untuk sekolah Sing Chen. Bagaimanapun, sekolah Sing Chen tidak dalam situasi yang baik. Siang kiankan dan yang lainnya sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, mereka tidak menyangka sekolah Sing Chen akan datang dan membantu mereka. Namun, sekarang sekolah Sing Chen telah datang dan memberi mereka susunan pemain seperti itu, apalagi yang bisa mereka katakan. Haha, bagus, bagus, Anda memang orang-orang yang disukai anak itu. Anda tidak mengecewakannya. Konsekrator ke-delapan tertawa terbahak-bahak saat melihat keluarga Wang belum menyerah dan masih bersatu. Terima kasih, sesepuh dan saudara, karena datang membantu kami. Namun, sekte siang kiankan tersenyum pahit dan berkata dengan cemas. Sekarang setelah begitu banyak orang datang, apakah sekolah Sing Chen akan diserang oleh kerajaan Tian Feng dan tiga klan besar? Dia tidak bisa tidak khawatir. Kamu tidak perlu khawatir tentang sekte. Huff, para bajingan ini, sekolah Sing Chen kita tidak semudah itu untuk ditindas. Konsekrator ke-lima mendengus dingin ketika mendengar kata-kata siang kiankan. Kata-katanya mengandung niat membunuh yang mengerikan. Huff, benar, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Sekolah Sing Chen bukanlah tempat bagi mereka untuk menindas, bahkan jika mereka lulus dari kerajaan Tian Feng. Penah bis ke-delapan berkata dengan percaya diri. Jika itu terjadi tiga hari yang lalu, mereka tidak akan begitu percaya diri. Namun, situasinya berbeda sekarang. Mem, itu bagus. Aku harus merepotkan kalian semua, sesepuh. siang kiankan berkata dengan penuh terima kasih. Ada banyak orang yang akan menambahkan bunga ke brokat, tetapi hanya sedikit orang yang menawarkan bantuan tepat waktu. Bisa dibayangkan betapa tersentuhnya siang kiankan dan yang lainnya. Haha, apa masalahnya? Wang Chen adalah penatua ke-6 dari sekolah Sing Chen. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi keluarga tetuanya sendiri, sekolah Sing Chen kita tidak layak untuk ada. Penatua pertama melambaikan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Namun, tiga klan besar menyerang kita secara agresif. Akan sulit bagi kita untuk menghentikan mereka. Tetua ketiga menghela nafas sambil mengerutkan kening. Memang benar, banyak orang datang ke sekolah Sing Chen. Namun, masih sulit bagi mereka untuk menghentikan tiga klan besar tersebut. Kecuali sekolah Sing Chen mengerahkan semua kekuatan mereka. Namun, bisakah sekolah Sing Chen mengerahkan seluruh kekuatan mereka? Jelas tidak? Jadi, paling-paling, kita akan berusaha sekuat tenaga. Orang gila itu mengerutkan bibirnya dan mendengus. Pada saat yang sama, dia merasa tidak bahagia. Beberapa waktu lalu, dia sempat meminta bantuan kepada keluarganya. Sayangnya, keluarganya belum juga datang. Sialan, apa yang terjadi? Mungkin karena dibatasi oleh Gunung Sainte sehingga keluarga tersebut tidak berani melakukan tindakan besar apapun. Selama kita bisa menahan mereka untuk jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu tertentu, Huff, kita akan membuat tiga klan besar membayar. Dengan kekuatan kami, tidak menjadi masalah bagi kami untuk mempertahankan kota dosa selama tiga hingga lima hari. Tiga hingga lima hari sudah cukup. Penatua pertama tertawa. Setelah tiga sampai lima hari, situasinya akan berbalik. Sudah waktunya bagi sekolah Sing Chen untuk bangkit kembali. Sekarang, ini adalah pertanda baik bagi mereka untuk bangkit kembali. Perbatasan utara tidak bisa lagi mentolerir kesombongan mereka. Ya. Tiga sampai lima hari. Sun Yifan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata tetua pertama. Dia penasaran. Kartu truf apa lagi yang dimiliki sekolah Sing Chen? Hahaha. Kamu akan tahu dalam tiga sampai lima hari. Hahaha. Penatua pertama sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik saat dia tertawa terbahak-bahak. Sun Yifan mengangguk ragu ketika dia mendengar penegasan dari tetua pertama. Kartu truf apa lagi yang dimiliki sekolah Sing Chen? Tiga sampai lima hari. Tiga sampai lima hari. Jika mereka benar-benar punya kartu AS, mungkin masih ada harapan. Memikirkan hal ini, semua orang di keluarga Wang tiba-tiba menjadi sedikit lebih bersemangat. Semua orang bersemangat ketika mereka melihat harapan. Saudara siang, saudara siang, saat siang kiankan hendak mengatur agar para tetua beristirahat, seruan lain datang dari luar pintu. Kemudian, sosok lain muncul di depan Ola. Hah, hah, hah. Orang itu jelas sedang terburu-buru. Dia membungkuk dan terengah-engah ketika sampai di Ola. Apa masalahnya? Orang tersebut adalah anggota kamp pelatihan keluarga Wang lainnya. Jantung Sun Yifan berdetak kencang saat melihatnya terburu-buru. Dia punya firasat buruk tentang ini. Tidak bagus. Tiga klan besar sudah berada di luar kota Dosa. Mereka berencana menyerang kita. Orang-orang kita ada di sana untuk menghentikan mereka, tapi kita tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi. Tiga klan besar itu terlalu kuat, kita. Pemuda itu berkata dengan cemas. Apa, tiga klan besar ada di sini? Siang Kiankan dan yang lainnya kaget saat mendengar kata-kata pemuda itu. Tiga klan besar telah tiba setengah hari lebih awal dari yang diperkirakan dan telah melancarkan serangan yang begitu dahsyat. Jelas sekali bahwa mereka telah bersiap. Ayo pergi dan lihat. Siang Kiankan berkata dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi dan bunuh beberapa orang. Orang gila berteriak dengan marah. Membunuh. Begitu suara eksentrik turun, paduan suara persetujuan terdengar. Anggota keluarga Wang sangat marah. Tidak ada yang mundur ketika pertempuran sudah dekat. Mereka dipenuhi dengan semangat dan tekat untuk mati. Huff, mereka di sini. Itu hebat. Ayo pergi dan lihat juga. Saya ingin melihat seberapa kuat tiga klan besar itu. Siang Kiankan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Liu Yuan kultivasi. Anda harus tahu bahwa dia ada di sini untuk membantu keluarga Wang. Mata Great War Elder menjadi dingin saat dia mendengus. Pada saat yang sama, dia memperkenalkan pemuda di belakangnya kepada semua orang. Liu Yuan siu, jenius asli sekolah Singchen, salah satu generasi muda terbaik. Liu Yuan siu dari keluarga Liu telah kembali ke Beijing. Dia di sini untuk membantu keluarga Wang. Dia telah dipercayakan oleh Yosin Yan. Dia datang ke sini sebagai murid sekolah Singchen. Kakak senior, Zilan dan yang lainnya dari sekolah Singchen terkejut saat melihat Liu Yuan siu. Kemudian, mereka berseru dengan gembira. Zilan dan yang lainnya sudah tidak asing lagi dengan Liu Yuan siu. Ketika mereka masih menjadi anggota sekte luar, Liu Yuan siu sudah terkenal di sekolah Singchen dan dikenal sebagai seorang jenius yang langka. Dia juga anggota keluarga Ryu. Lima tahun lalu, dia kembali ke keluarga Ryu. Kini, lebih dari lima tahun telah berlalu. Berapa banyak dia telah tumbuh. Dengan sumber daya dan teknik budidaya keluarga Ryu yang kuat, dia mungkin telah mencapai banyak hal. Kemunculannya di sini berarti keluarga Wang memiliki sekutu kuat lainnya. Lebih penting lagi, Yosin Yan tidak melupakan keluarga Wang dan Wang Chen. Itu adalah hal yang paling menarik. Ayo pergi dan lihat betapa kuatnya tiga klan besar itu. 1010. Tiga keluarga besar. Huff. Liu Yuan siu mendengus dingin di dalam hatinya. Sejak kapan giliran mereka menjadi sombong? Apa? Sebagai anggota inti keluarga Ryu, Liu Yuan siu memiliki harga dirinya sendiri. Keluarga-keluarga ini hanyalah pemandangan buruk baginya. Jika ini bukan wilayah utara, keluarga Ryu dapat menghancurkan keluarga-keluarga ini hanya dengan menjentikkan jari. Sayangnya, ini adalah wilayah utara. Tapi, jadi kenapa Liu Yuan siu tidak takut? Wang Chen sudah menjadi saudara iparnya yang dia akui. Sekarang seseorang berani menyentuh keluarga Wang, Liu Yuan siu tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Apalagi dia telah menerima permintaan dari Yosin Yan. Dia harus melihat kekuatan keluarga-keluarga ini. Ayo pergi. Saat Liu Yuan siu selesai berbicara, kelompok keluarga Wang dengan cepat menuju gerbang utara di bawah pimpinan siang kiankan. Gerbang utara kota dosa berada dalam kekacauan. Hahaha, matilah. Kamu bajingan dari keluarga Wang. Seorang tetua keluarga Nangong meraung dengan senyuman gila ketika dia melihat bahwa mereka berada di atas angin. Kami tidak akan membunuh mereka yang menyerah. Tetua keluarga Nangong lainnya di antara kerumunan itu berteriak keras. Gemuruh. Begitu dia selesai berbicara, dia melancarkan serangan kejam. Seketika, cahaya putih menyala. Energi pedang berputar mengelilinginya dan suara tabrakan bergema. Ceritan kesakitan yang tak ada habisnya menyusul. Bajingan, klan Nangong, klan Dongfang, klan Ouyang, datanglah padaku jika kamu memiliki kemampuan. Klan Wangku tidak memiliki pria yang berlutut. Kakek, aku akan bertarung denganmu. Orang-orang klan Wang di tembok kota meraung dengan ganas saat mereka menghadapi anggota dari tiga klan besar. Membunuh. Itu hanya raungan marah, tapi itu adalah tindakan nyata. Pembantaian berlanjut, darah berceceran dan daging beterbangan kemana-mana. Bagi keluarga Wang, kematian bukan lagi sesuatu yang mereka takuti. Melawan pengepungan tiga keluarga besar, mereka menjadi gila. Mereka hanya mempunyai keyakinan untuk membunuh. Membunuh satu adalah satu, membunuh dua adalah sebuah kemenangan. Meskipun mereka dirugikan dalam pembantaian semacam ini, dan pihak lain sangat kuat, terkadang bahkan dua atau tiga dari mereka tidak dapat membunuh satu orang, tidak ada seorang pun dari keluarga Wang yang mundur. Sampai hari ini, apakah anggota keluarga Wang yang tersisa akan takut mati? Ini jelas mustahil. Oleh karena itu, mereka hanya punya satu pikiran, yaitu bertarung. Kematian, terus, mereka gila dan bermata merah. Berkali-kali pembunuhan, berkali-kali kematian, mereka tidak dapat menghentikan jalan mereka. Pada saat itu, pemandangan yang sangat mengerikan muncul di tembok kota. Darah berceceran, daging dan darah berceceran, dan anggota tubuh yang patah terlihat di mana-mana. Adegan tersebut juga menyuguhkan pemandangan yang menggemparkan, pemandangan yang menggetarkan hati banyak orang. Dalam menghadapi musuh yang kuat, keluarga Wang menggunakan semua metode yang dapat mereka pikirkan untuk melawan. Tangannya patah, jangan takut, aku masih punya kakiku. Patah kaki, dia masih punya tangan. Lengan dan kakinya patah semua. Dan mulutnya. Dalam pertarungan gila ini, meski ketiga klan besar memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan, mereka juga berada dalam situasi yang agak sulit. Mereka takut pada orang yang tidak ingin mati. Terkadang, orang-orang dari keluarga Wang bahkan terlihat menyambut kematian dengan senyuman gila di wajah mereka. Mereka berinisiatif untuk menabrak pedang yang menembus tubuh mereka. Mereka tidak pelit dengan hidup mereka. Bunuh diri semacam ini mengejutkan orang-orang dari tiga keluarga besar. Namun, di saat yang mengejutkan ini, orang-orang dari keluarga Wang melancarkan serangan sebelum mereka meninggal. Mereka memelintir leher musuhnya, menikamnya, atau bagaimanapun, orang-orang ini membawa musuh lain sebelum mereka mati. Pertarungan putus asa semacam ini mengejutkan banyak orang dari tiga keluarga besar. Orang-orang dari keluarga Wang sangat gila. Mereka sepertinya tahu kenapa keluarga Wang bisa bangkit di Beijing dalam waktu sesingkat itu. Bagaimana mungkin sekelompok orang gila seperti itu tidak menjadi lebih kuat di bawah kepemimpinan orang gila yang besar? Untungnya, Wang Chen telah menghilang selama setahun. Kalau tidak, jika orang gila sebesar ini ada di sini, itu akan merepotkan. Bunuh mereka. Bunuh mereka semua. Bunuh mereka semua. Menghadapi serangan balik gila-gilaan dari orang-orang dari keluarga Wang, jumlah orang dari tiga keluarga besar meningkat seketika. Melihat pemandangan ini, para tetua dari tiga keluarga besar meraum dengan ekspresi jelek. Mereka berusaha sekuat tenaga. Bunuh. Dengan kekuatan mutlak, mereka dengan cepat menenangkan diri dan mulai mengambil inisiatif lagi. Mereka terus membunuh orang-orang dari keluarga Wang. Ini sudah berakhir. Keluarga Wang sekali lagi dipaksa berada dalam situasi pasif. Di kejauhan, di beberapa sudut atau rumah, orang-orang dari kota dosa yang mengamati situasi melalui jendela tidak bisa menahan nafas ketika melihat pemandangan ini. Itu benar. Keluarga Wang telah tamat. Jelas sekali bahwa situasinya tidak dapat diubah. Sebelumnya, kegilaan orang-orang dari keluarga Wang membuat darah mereka mendidih. Itu membuat mereka merasa tercekik dan tersentuh. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Kini, mereka masih dalam situasi putus asa. Sepertinya keluarga Wang benar-benar sudah tamat. Mungkinkah keluarga Wang tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan? Seharusnya tidak ada peluang lagi. Kecuali, keajaiban muncul. Hari ini, keluarga Wang terpaksa menemui jalan buntu. Memikirkan hal ini, orang-orang yang mengamati pemandangan ini dalam kegelapan menghela nafas. Mereka harus mengakui bahwa mereka memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Wang. Sejak keluarga Wang pindah ke kota dosa dan menjadi penguasa kota dosa, mereka telah melihat semua yang telah dilakukan keluarga Wang. Setelah perang bertahun-tahun, mereka memulai proyek konstruksi besar, sehingga semua orang dapat merasakan manfaatnya. Karena ini, reputasi keluarga Wang di kota dosa sangat baik. Mereka sangat populer. Namun, bagaimana jika mereka populer? Hari ini, keluarga Wang telah tamat. Meskipun orang-orang ini ingin membantu, mereka tidak berdaya. Menghadapi tiga keluarga besar, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka kirimkan, itu tidak ada gunanya. Mereka hanya bisa menyaksikan keluarga Wang jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Mereka tidak dapat menahan diri. Hal ini membuat hati semua orang terasa berat. Keluarga Wang akan tamat. Melihat mereka yang bersedia bertarung sampai mati, mereka menunjukkan kekaguman di mata mereka. Mereka tidak mempunyai keberanian. Kebanyakan dari orang-orang yang bersedia bertarung sampai mati berasal dari kota dosa. Saat ini, mereka rela menumpahkan tetes darah terakhir mereka untuk keluarga Wang. Namun, mereka ditakdirkan untuk mati. Hal ini membuat orang-orang yang bersembunyi di kegelapan menghela nafas. Huff, hari ini, aku ingin melihat siapa di keluarga Wang yang bisa menghentikan kita. Sementara orang-orang yang bersembunyi di kegelapan menghela nafas tanpa henti, tetua klan Nangong melihat pemandangan ini dan berteriak dengan dingin. Klan Wang terus-menerus didorong dan menderita banyak korban. Keluarga Nangong telah lama menyimpan dendam terhadap keluarga Wang. Berapa banyak anggota keluarga Nangong yang dibunuh Wang Chen? Bagaimana Wang Chen bisa mempermalukan keluarga Nangong? Bagaimana mereka bisa membiarkan keluarga Wang pergi? Mereka harus membunuh mereka semua dan mencabut akarnya. Pada saat ini, melihat situasinya sepihak, senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia telah menunggu hari ini, hari untuk membalas dendam pada keluarga Wang. Keluarga Nangong sudah lama menunggu hari ini. Sayang sekali bajingan Wang Chen tidak ada di sini. Kalau tidak, itu akan menjadi sempurna. Huff, sombong sekali. Ayo kita coba. Saat tetua klan Nangong selesai berbicara, lusinan sosok melintas di kejauhan. Mereka menyerbu ke arah tetua klan Nangong sambil berteriak keras. Dalam sekejap mata, puluhan sosok mencapai tembok kota. Sekolah Sing Chen. Ketika mereka melihat di akin kelima dan ke delapan, orang-orang dari tiga keluarga menyipitkan mata dan berseru kaget. Sekolah Sing Chen. Sekolah Sing Chen ada di sini. Apakah mereka di sini untuk membantu keluarga Wang? Tidakkah mereka mendengar bahwa kerajaan Tian Feng menahan mereka? Sebagai imbalannya, kerajaan Tian Feng akan mendapatkan kota dosa. Mengapa orang-orang dari sekolah Sing Chen ada di sini? Selain itu, jumlahnya cukup banyak, dan beberapa di antaranya sangat kuat. Huff, tiga keluarga besar, apakah sekolah Sing Chen berhak menghentikanmu? Di akin kelima mendengus dingin menanggapi tangisan para tetua dari tiga keluarga besar. Melihat situasi di aula, semua tetua, tetua terhormat, dan semua orang menghirup udara dingin. Tanah dipenuhi dengan anggota tubuh yang patah dan darah. Pertempuran tragis itu menggugah hati masyarakat. Bunuh, sialan, cucu, kakek ada di sini. Tinju kakek mengaum. Mata orang gila itu memerah saat melihat pemandangan itu. Bagaimana dia bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun ketika saudara-saudaranya menumpahkan darah mereka? Oleh karena itu, setelah mengaum, Matman menyerang ke depan dan bergabung dalam pertempuran. Kakek juga ada di sini. Mengikuti di belakang Matman adalah beruang hitam, Wanze, Yangsa, dan Zhanghu. Semuanya bergegas maju dan bergabung dalam pertempuran. Dalam sekejap mata, banyak anggota keluarga Wang bergabung dalam pertempuran tersebut. Di antara mereka, bahkan ada sepuluh kaisar bela diri. Dengan bertambahnya orang-orang ini, situasi dengan cepat menjadi stabil. Keluarga Wang berhasil menstabilkan situasi dengan mengandalkan keunggulan pertahanan mereka. Sekolah Singchen, kamu harus membantu keluarga Wang. Tetua terkemuka keluarga Nangong meneriaki anggota sekolah Singchen saat dia melihat keluarga Wang secara bertahap menstabilkan situasi. Para tetua utama dari dua keluarga lainnya juga memusatkan perhatian mereka pada sekolah Singchen. Kemunculan sekolah Singchen mengejutkan mereka. Kekuatan sekolah Singchen membuat mereka merasa sedikit khawatir. Apakah kamu bercanda dengan berdiri di sisimu? Diakon ke-8 mengerutkan bibir dan mendengus dingin. Bertarung. Diakon ke-8 berteriak ketika aura mereka melonjak. Aura dari sekte Martialis tidak ada bandingannya. Sekte bela diri. Huff, baiklah. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Jangan berpikir bahwa tiga keluarga besar takut dengan sekolah Singchen. Anda akan membayar harga yang menyakitkan. Menghadapi sikap keras kepala sekolah Singchen, ketiga keluarga besar itu mendengus dingin. Begitu mereka selesai berbicara, beberapa aura kuat membubung ke langit. Wuss. Angin menderu saat aura sekte bela diri bersiul. Sekte Martialis telah bergerak. Pada saat ini, ketika diakon ke-8 menunjukkan kekuatan dari sekte bela diri, sekte bela diri dari tiga keluarga besar tidak dapat lagi menahan diri. Diakon ke-5 di samping diakon ke-8 tentu saja juga tidak bisa diam. Aura mereka juga dilepaskan. Aura dari sekte Martialis bertahan di udara, menciptakan hembusan angin kencang. Pada saat ini, tirai pertempuran resmi dibuka. Pertempuran besar telah dimulai. Terima kasih telah menonton!